Sayap-sayap yang terkembang jilid 44. Karena itu, maka dengan membawa sebuah bungkusan kecil sumbaga kemudian meninggalkan pasar itu setelah membeli beberapa potong makanan untuk bekal di perjalanan meskipun ia belum tahu kemana ia harus pergi. Sementara itu Kasada dan Jangkung telah mempersiapkan kuda mereka. Kepada ayah dan ibunya Jangkung minta diri untuk melihat-lihat padang perdu dan hutan yang menjelujur sampai kelereng pegunungan. Apa yang akan kalian lihat di padang perdu itu bertanya kirangga di payuda. Jangkung mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, yang akan kami lihat adalah padang perdu itu sendiri. Padang yang mengantarai hutan dan sawah yang digarap oleh para petani. Kami juga ingin melihat-lihat hutan yang memanjang itu. Tetapi berhati-hatilah, pesan kirangga di payuda. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah meninggalkan halaman rumah kirangga di payuda. Berkuda keduanya menyusuri jalan padukuhan. Beberapa orang kawan Jangkung sempat bertanya, kemana kedua orang itu akan pergi. Sekedar melihat-lihat, jawab Jangkung. Sekali-sekali kawan-kawannya sempat mengagumi kuda Jangkung. Tetapi seorang kawannya yang bertubuh agak pendek berkata, bukankah kuda merupakan sumber penghasilannya? Kawannya tertawa. Katanya, kenapa ia tidak mau menjadi prajurit seperti ayahnya? Mungkin belum saja. Jangkung juga rajin melatih diri. Jika pada suatu ketika ia memiliki ilmu yang tinggi, maka ia akan dapat langsung menjadi seorang pemimpin di lingkungan keprajuritan, jawab kawannya yang bertubuh pendek. Namun kawannya yang lain berkata, sulit baginya untuk menyesuaikan diri dengan dunia keprajuritan. Jangkung lebih senang mengikuti kemauannya sendiri. Apakah ia akan dapat mematuhi segala peraturan di lingkungan keprajuritan? Kawannya yang bertubuh pendek itu tertawa. Katanya, hari ini ia bangun pagi-pagi. Tetapi pada hari yang lain, mungkin ia baru bangun saat matahari sudah sepenggalah. Yang lain pun tertawa. Tetapi Jangkung di antara kawan-kawannya termasuk seorang anak muda yang disenangi. Apalagi jika kebetulan ada uang di dalam kantung ikat pinggangnya, Jangkung sering membelikan makanan dan minuman bagi kawan-kawannya. Jika kebetulan ia mendapat giliran ronder, maka ia sering membawa sebakul kecil kacang rebus atau pisang rebus. Sementara itu Jangkung dan Kasada telah melarikan kuda mereka setelah mereka berada di luar padukuhan. Meskipun tidak terlalu kencang, namun debu pun telah dilontarkan di belakang kaki-kaki kuda mereka. Hutan itu tidak terlalu jauh, berkata Jangkung ketika mereka berada di bulak, tidak lebih dari tiga buah bulak panjang dan sebuah bulak yang agak pendek yang langsung berhubungan dengan padang perdu itu. Kasada mengangguk-angguk. Namun terasa udara memang segar menyentuh kulit wajahnya. Selembarawan putih mengambang di atas pebukitan di ujung langit. Ketika Kasada menengadahkan wajahnya, dilihatnya sekelompok burung bangau terbang ke selatan mengarungi birunya langit. Demikianlah kuda-kuda itu berderap melintasi bulak panjang, menyusup ke sebuah padukuhan. Ternyata Jangkung mempunyai banyak kawan di padukuhan itu, sebagaimana di padukuhannya sendiri. Ketika mereka kemudian muncul lagi di bulak panjang, maka kuda-kuda mereka pun berlari lebih cepat. Matahari sudah semakin tinggi, sehingga sinarnya mulai menggatalkan kulit. Kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak ketika mereka melihat seseorang yang berjalan agak jauh di depan ke arah yang sama dengan perjalanan mereka. Tetapi meskipun mereka hanya melihat kunggungnya, tetapi mereka, terutama Jangkung segera mengenalinya. Orang itu adalah sumbaga. Karena itu, maka hampir di luar sadarnya, maka keduanya telah mempercepat perjalanan mereka. Sebenarnya lah orang itu adalah sumbaga yang berjalan sambil menunduk. Karena ia sudah merasa berjalan di pinggir jalan, apalagi pikirannya yang sedang kalut, maka ia sama sekali tidak menghiraukannya ketika ia mendengar derap kaki kuda. Ia tidak mengira sama sekali bahwa keduanya adalah Jangkung dan Kasada, karena sumbaga baru saja melihat mereka berada di pasar. Sumbaga terkejut ketika kedua orang penunggang kuda yang melampauinya itu tiba-tiba saja berhenti. Dua orang anak muda meloncat turun dari punggung kudanya. Ketika sumbaga menyadari bahwa penunggangnya adalah Jangkung dan Kasada, maka sumbaga pun menghentikan langkahnya. Namun ketika ia bersiap untuk meloncati parit dan berlari lewat pematang. Jangkung dengan cepat memotong langkahnya, sehingga sumbaga itu terhenyak surut selangkah. Kenapa kalian menyusul? Aku bertanya sumbaga dengan wajah tegang. Jangkung menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha untuk memberikan kesan yang lain di wajahnya. Karena itu, maka ia pun justru tersenyum. Katanya, aku tidak sengaja menyusulmu, kakang. Jadi apa bertanya sumbaga? Kami berniat pergi ke ujung hutan itu untuk melihat-lihat, jawab Jangkung. Melihat apa? Ada apa di ujung hutan bertanya sumbaga? Kami memang ingin melihat hutan yang memanjang sampai kelereng pebukitan itu, jawab Jangkung. Bohong. Kalian tentu menyusul aku. Kalian tentu ingin menantang aku, berkata sumbaga kemudian. Kau jangan berperasangka buruk seperti itu, berkata Jangkung dengan kening berkerut. Baiklah. Jika kalian memang ingin menantang aku, lakukanlah. Aku tidak akan lari apapun yang terjadi atas diriku. Mungkin Kasada merasa dendam bahwa ia tidak dapat membunuh aku. Atau kau Jangkung, kau selama ini merasa tersisih sejak aku berada di rumahmu, berkata sumbaga lantang. Bahkan katanya kemudian, majulah kalian berdua. Kalian sangka aku akan lari? Sama sekali tidak. Sumbaga, berkata Jangkung menyabarkan diri, aku benar-benar tidak ingin berbuat sesuatu atasmu. Kami tidak sengaja menyusulmu. Kau dapat berbicara apapun menurut seleramu. Tetapi jika kalian sudah siap, kita akan mulai. Aku akan melawan kalian berdua bersama-sama, berkata sumbaga. Jangkung tidak menghiraukan lagi kata-kata sumbaga. Tetapi ia berkata, adalah kebetulan bahwa kami berdua telah menyusulmu. Nah, bersiaplah, berkata sumbaga. Kakang, berkata Jangkung yang masih saja tidak menghiraukan sikap sumbaga, ayah, ibu dan riris merasa kehilangan sepeninggamu. Kau mulai menghina aku, geram sumbaga. Tidak, jawab Jangkung, apakah selama ini kau tidak merasakan sikap ayah dan ibu terhadapmu sebagaimana sikap mereka kepada anak sendiri? Apakah kau tidak merasakan sikap riris kepadamu tidak ubahnya sebagaimana sikapnya terhadap aku? Wajah sumbaga menegang. Sementara itu sumbaga berkata selanjutnya, Kakang, menurut penggakuan ayah dan ibu sendiri, kau sudah dianggapnya sebagai anak kandungnya. Kenapa kau tiba-tiba meninggalkannya? Apakah salah ayah dan ibu kepadamu? Apapula salah riris yang menganggapmu sebagai kakak kandungnya pula? Sumbaga tidak menjawab. Tetapi wajahnya menunduk dalam-dalam. Nah kakang, sekarang aku minta kakang kembali. Jika kami sekeluarga melakukan kesalahan terhadap kakang dan kakang tidak dapat memaafkannya lagi, sebaiknya kakang berkata berterus terangan kepada ayah dan ibu, sehingga kepergian kakang tidak menimbulkan persoalan di dalam keluarga kami, berkata jangkung selanjutnya. Sumbaga tidak segera menjawab. Namun kepalanya masih saja tertunduk. Sementara jangkung berkata selanjutnya, Jika seandainya kau benar-benar akan pergi, dan tidak dapat dibatalkan lagi, sebaiknya kau minta diri dengan baik kepada ayah dan ibu. Kau harus menyadari, bahwa kau, sudah tentu dengan seluruh keluargamu, masih kadang sendiri. Jika kau pergi begitu saja, maka bukan hanya kau sajalah yang akan terpisah dari kami. Tetapi juga seluruh keluargamu akan tidak lagi mau mengenal kami. Apalagi jika kau bagaikan hilang begitu saja. Sumbaga yang masih menunduk itu tiba-tiba saja terduduk di pinggir jalan. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Ternyata dari sela-sela jarinya telah mengalir air matanya, sementara Sumbaga mencoba bertahan, tetapi justru isatnya telah mengguncang tubuhnya. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Sumbaga adalah seorang anak muda yang hatinya lemah. Meskipun ia berusaha untuk menjadi seorang laki-laki, tetapi sulit baginya untuk menyembunyikan sifat-sifatnya yang sebenarnya. Jangkung pun kemudian duduk di sebelahnya. Katanya, kau jangan menangis lagi seperti itu. Orang akan mengirakah seorang perempuan? Atau setidak-tidaknya seorang laki-laki tetapi hatinya rapuh? Seharusnya kau mengangkat wajahmu dan menghadapi kenyataan dengan hati yang tegar. Sumbaga mencoba menahan tangisnya. Tetapi ia tetap tidak dapat menyembunyikan isatnya. Baiklah. Marilah kita kembali. Kau akan naik kuda bersamaku, berkata Jangkung. Sumbaga mengusap matanya. Sekilas dipandanginya Kasada. Kasada masih saja berdiri tegak sambil memegangi kendali kudanya. Ia memang merasa kasihan melihat keadaan Sumbaga. Tetapi ia tentu tidak dapat menolongnya. Marilah, ajak Jangkung, ayah, ibu dan seluruh keluarga kami akan menjadi senang sekali jika kau pulang. Segalanya akan dapat kita bicarakan. Bukankah kita keluarga yang saling terbuka? Katakan apa yang tersimpan dalam hatimu, biarlah ayah dan ibu menanggapinya. Mereka sudah tahu sebagian kecil dari persoalan yang mungkin menggetarkan hatimu. Tetapi yang terbaik adalah apabila kita berbicara dengan terbuka. Kasada pun bukan orang lain bagi ayah. Ia adalah bawahannya yang akan selalu tunduk pada perintahnya. Sumbaga seakan-akan justru kehilangan penalarannya. Ia tidak tahu, yang manakah yang terbaik untuk dilakukannya. Namun ketika Jangkung mendesaknya sekali lagi, Sumbaga tidak menolaknya. Seperti kanak-kanak yang sedang merajuk, Jangkung membimbingnya sambil berkata, Marilah, aku akan naik ke punggung kudaku. Nanti kau duduk di belakangku. Kudaku adalah kuda yang sangat baik. Besar dan kuat. Kepada Kasada, Jangkung berkata, nanti sore saja kita pergi ke hutan. Kau tidak mempunyai pilihan lain, bahwa kau harus bermalam lagi, karena besok kau harus mengawal ayah kembali ke pajang. Kasada memang tidak dapat menolak lagi. Ia tahu bahwa persoalan tentang Sumbaga tidak dapat dibiarkannya begitu saja. Anak muda itu harus mendapat penjelasan apa yang sebaiknya dilakukan. Bagaimana ia harus bersikap terhadap keluarga Kirangga di Payuda. Termasuk anak perempuannya yang bernama Riris. Demikianlah mereka bertiga kemudian telah menempuh jalan kembali. Kasada berkuda sendiri di belakang Jangkung yang membawa Sumbaga di punggung kudanya pula. Namun Jangkung ternyata telah memilih lewat jalan-jalan kecil di antara bentangan sawah yang luas. Ia menghindari padukuhan-padukuhan yang tadi dilewatinya. Bahwa Sumbaga duduk bersamanya di atas punggung seekor kuda akan dapat menarik perhatian kawan-kawannya yang melihatnya. Bahkan ketika mereka mendekati padukuhan tempat tinggal Kirangga, Sumbaga sendiri minta untuk turun dan berjalan kaki saja. Anak-anak akan mencertawakan kita, berkata Sumbaga. Jangkung tidak menolak. Ia pun kemudian berjalan pula sambil menuntun kudanya. Demikian pula Kasada. Sekali lagi mereka melewati jalan di depan pasar. Namun mereka tidak singgah lagi di pasar yang masih cukup ramai itu. Bahkan mereka sama sekali tidak lagi memperhatikan kesibukan orang yang sedang berjual beli. Kirangga di payuda yang sedang duduk di pendapat terkejut melihat Jangkung dan Kasada kembali justru bersama-sama dengan Sumbaga. Karena itu, maka Kirangga di payuda pun telah bangkit dan menyongsong mereka. Sikap Kirangga itu justru mengejutkan Sumbaga. Tiba-tiba saja ia berhenti dan bahkan akan berlari keluar gol halaman. Namun dengan cepat Kasada sempat menangkap lengannya, sehingga Sumbaga tidak lepas keluar dari regol halaman itu. Kenapa bertanya Jangkung sambil mentekatinya, bukankah kau setuju untuk berbicara dengan ayah, ibu Riris dan aku? Bahkan dengan Kasada, anak buah ayah. Sumbaga termangu-mangu sejenak. Namun matanya sudah mulai menjadi merah. Tetapi dengan cepat Jangkung berdesis perlahan di telinganya, bukankah kau seorang laki-laki. Sumbaga mengangguk kecil. Sementara Jangkung berkata pula, hadapi kenyataan ini dengan ketegaran hati seorang laki-laki. Hatimu tidak kerapuh seperti anak-anak yang cengeng. Sumbaga mengangguk-angguk lagi. Marilah, berataki rangga di payuda yang sudah menjadi semakin dekat. Aku memang berharap, bahwa kau akan datang kembali menemui aku Sumbaga. Sumbaga menundukkan kepalanya. Kirangga sendirilah yang kemudian menggandangnya naik ke pendapa. Demikian mereka duduk di atas tikar pandan putih bergaris-garis biru yang terbentang di pendapa. Kirangga di payuda bertanya, kenapa kau meninggalkan kami begitu saja tanpa memberitahukan lebih dahulu. Sumbaga tidak menjawab. Tetapi kepalanya sajalah yang menunduk dalam-dalam. Namun Jangkunglah yang kemudian berkata, aku menjumpainya di bulak menuju ke hutan. Aku minta Kakang Sumbaga untuk pulang dan berbicara dengan terbuka. Mungkin ibu dan Riris dapat ikut berbicara sehingga persoalannya akan menjadi tuntas. Tidak. Tidak. Tiba-tiba saja Sumbaga berdesis. Tetapi suaranya terdesak oleh isaknya. Kau tidak akan menangis Kakang, Jangkung memang harus menyabarkan dirinya. Ia memang menjadi jengkel atas sikap Sumbaga yang dinilainya cengeng itu. Tetapi ia tidak dapat membuat hati anak muda itu semakin sakit. Sumbaga memang bertahan untuk tidak benar-benar menangis seperti perempuan. Meskipun air matanya mulai menitik. Tetapi Kirangga Dipayuda justru berkata, jika kau memang ingin menangis Sumbaga, menangislah. Aku tahu bahwa ada sesuatu yang menghentak-hentak di dadamu, namun terasa sulit sekali untuk mengungkapkannya. Itulah agaknya, maka kau memilih pergi dari rumah ini. Tetapi jika dengan menangis hatimu menjadi lapang, menangislah. Aku yakin, bahwa kau tidak akan menangis seandainya kau diikat pada sebuah tiang dan dilecut dengan cambuk. Tetapi wadakmu, tubuhmu, kau tentu akan bertahan dan bahkan mungkin kau masih sempat tersenyum atau mengumpat. Tetapi nampaknya kau merasa bahwa hatimu lah yang dicambuk sehingga luka parah. Karena itu, maka kau menangis. Jantung Sumbaga bagaikan meledak mendengar kata-kata Kirangga Dipayuda. Tetapi ia justru mampu menahan tangisnya, sehingga air matanya tidak lagi meleleh di pipinya. Aku sudah tahu apa yang terjadi atasmu, berkata Kirangga Dipayuda. Karena itu, maka aku dan bibimu ingin berbicara denganmu. Kami sangat menyesal ketika kami mengetahui bahwa kau telah meninggalkan rumah ini. Tanpa memberitahukan kepada siapapun juga. Karena itu, kami merasa sangat bergembira ketika kau telah kembali apapun sebabnya. Sumbaga tidak menyahut sama sekali. Bahkan kepalanya menjadi semakin dalam menunduk. Duduklah, berkata Kirangga Dipayuda, biar bibimu ikut duduk di sini. Sumbaga masih menunduk saja. Sementara Kirangga berkata kepada Jangkung, panggil ibumu. Jangkung pun bergeser dan kemudian bangkit untuk memanggil ibunya di belakang. Nyai Rangga pun merasa gembira ketika ia mendengar Sumbaga pulang. Demikian pula Riris meskipun tidak nampak tersirap di wajahnya. Setidak-tidaknya Riris akan mendapat kesempatan untuk menjelaskan perasaannya kepada Sumbaga. Ketika Nyirangga telah berada di pendapa pula, maka Kirangga pun berkata, Jangkung dan Kasada, aku minta kalian tinggalkan kami. Tanpa kalian, Sumbaga akan dapat berbicara lebih leluasa. Jangkung mengerutkan dahinya. Sumbaga telah bersedia untuk berbicara dengan terbuka, sehingga sebenarnya ia tidak perlu meninggalkan pendapa. Tetapi Kasada telah beringsut dan menggamitnya, sehingga Jangkung pun kemudian telah bangkit pula dan meninggalkan kedua orang tuanya yang duduk dihadap oleh Sumbaga. N. Geger Sumbaga, berkata Nyirangga kemudian, kenapa kau tiba-tiba saja telah meninggalkan kami? Apapun yang bergejolak di dalam hatimu, bukankah sebaiknya kau bicarakan dengan kami? Aku dan pamanmu, yang menganggap kau sebagai anak sendiri. Terasa wajah Sumbaga menjadi panas. Dengan suara sendat ia menjawab, aku tidak pantas tinggal di rumah paman dan bibi. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tidak Sumbaga, berkata Kirangga, kau tidak bersalah. Tentu bukan maksudmu, bahwa perasaanmu telah berkembang sebagaimana yang kau alami. Bahkan kau pun tentu merasa tersiksa pula karenanya. Aku kira kau akan merasa lebih senang jika perasaanmu tidak tumbuh sebagaimana yang kau alami sekarang. Sumbaga menundukkan kepalanya semakin dalam. Sementara Nyirangga pun berkata, Sumbaga, sebaiknya kau mau berpikir dengan tenang. Kau harus mempergunakan nalarmu. Bukan sekedar perasaanmu. Kau tahu, bahwa adikmu, Riris, menganggapmu sebagai kakak kandungnya. Karena itu, maka sudah tentu bahwa ia menyayangimu. Tetapi sikapnya tidak akan lebih dari sikap seorang adik kepada kakaknya. Sumbaga mengangguk-angguk. Tetapi dadanya telah menjadi sesak kembali. Isaknya mulai menghentak-hentak di dadanya, sehingga rasa-rasanya dadanya telah tersumbat. Menangislah Sumbaga, berkata Kirangga, aku tidak berkeberatan. Aku mohon maaf, bibi. Aku mohon maaf, tangis Sumbaga. Seperti kata pamanmu, kau tidak bersalah, berkata Nyirangga. Tetapi aku sudah berlaku kasar terhadap tamu-tamu paman di sini. Aku benar-benar seperti orang yang kehilangan nalar, sehingga aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan, berkata Sumbaga di sela-sela isaknya. Sudahlah, berkata Nyirangga yang matanya ikut menjadi kemerah-merahan, kita akan dapat melupakannya. Aku harap bahwa kau tidak lagi berlaku kasar terhadap tamu-tamu paman. Kesadaranmu yang mengatakan hal itu adalah pertanda bahwa nalarmu telah terbuka. Bibi, aku takut, bahwa pada suatu saat aku tidak dapat mengendalikan diri lagi terhadap tamu-tamu paman dan apalagi tamu-tamu liris. Aku benar-benar menjadi seperti orang gila. Dan dalam saat-saat seperti ini aku sempat menyadarinya. Tetapi aku tidak tahu apakah kesadaran itu akan tetap dapat aku pertahankan setiap kejap mataku, berkata Sumbaga yang masih saja disertai isaknya yang tertahan-tahan. Kenapa tidak desiski Rangga, seseorang yang mengerti bahwa ia telah bertindak salah, maka ia tidak akan mengulanginya. Apalagi kekasaranmu terhadap tamu-tamuku itu sudah kami ketahui pula sebabnya dan hal itu kasar dari pula. Tetapi aku takut paman. Aku selalu takut melihat bayanganku sendiri. Bayangan yang hitam yang kadang. Kadang membesar seakan-akan siap mencengkamku dalam kekelamannya, jawab Sumbaga. Lalu kak atanya, karena itu, maka aku lebih baik mohon diri saja paman. Aku akan pergi. Sumbaga, berkata Nyirangga, ketika kami berniat mengajakmu kemari, sudah tentu kami sama sekali tidak membayangkan bahwa kau akan demikian cepatnya meninggalkan kami. Karena itu, aku minta kau mempertimbangkannya lagi. Sumbaga terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sementara itu Kirangga berkata, Sumbaga, aku minta kau tetap berada di rumah ini. Besok aku harus kembali ke Pajang. Sementara itu Jangkung akan sibuk dengan pekerjaannya yang tidak mengenal waktu. Kadang-kadang ia memanggi tidak pergi sama sekali. Bahkan sampai dua-tiga hari. Tetapi kemudian selama sepekan hampir tidak berada di rumah kecuali malam hari. Karena itu maka kehadiranmu di sini penting sekali. Kecuali ikut menjaga adikmu riris, juga mengatur orang-orang yang bekerja di sawah. Pekerjaan jangan sampai terbengkelai. Namun imbalan bagi mereka juga jangan sampai sendat. Termasuk makan dan minum mereka siang hari selama mereka bekerja di sawah. Tetapi, desis Sumbaga. Sudahlah, potong Kirangga, kita lupakan apa yang pernah terjadi. Kita mulai dari lembaran baru. Meskipun demikian kita wajib mengingat bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan. Sumbaga tidak menjawab. Sementara itu Nyirangga berkata, Ingat, kau bagi kami tidak berbeda sama sekali dengan jangkung dan riris. Sumbaga menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya Iap pun mengangguk kecil sambil berkata, Jika Paman dan Bibi mengampuni aku, maka aku akan bersedia kembali ke rumah ini. Bukankah sudah aku katakan, kita lupakan semuanya. Kita lupakan namun harus selalu kita ingat, untuk tidak terulang kembali, berkata Kirangga. Sumbaga mengerutkan dahinya. Sementara Nyirangga berkata, kenapa harus mempergunakan kalimat yang berbelit? Nampaknya Sumbaga justru menjadi bingung. Kirangga tersenyum. Katanya, Maksudku, kita tidak akan mempersoalkannya lagi. Kita melupakannya. Atau dengan kata lain, kita memaafkan kesalahan yang pernah terjadi. Tetapi kita berharap bahwa kesalahan itu tidak akan pernah dilakukan lagi. Ya, ya, desis Nyirangga, begitulah maksud Pamanmu Sumbaga. Sumbaga mengangguk kecil sambil menyahut, aku mengerti Bibi. Nah, jika demikian kembalilah ke bilikmu. Aku justru berharap bahwa kau akan menjadi kawan yang baik dari Kilurah Kasada. Juga menjadi kawan yang baik jika Baratta datang kemari, berkata Kirangga di Payuda. Wajah Sumbaga menjadi merah. Namun ia pun kemudian telah mengangguk. Baiklah, berkata Nyirangga, kempalilah ke bilikmu. Sumbaga pun kemudian beringsut dan bangkit meninggalkan tempat itu. Dengan ragu-ragu ia melangkah menuju ke biliknya, di bagian belakang gandok sebelah kanan. Koma. Jangkung dan Kasada melihat Sumbaga turun dari pendapa. Tetapi Jangkung menarik nafas panjang ketika ia melihat Sumbaga memasuki seketeng menuju ke biliknya. Ayah dan ibu tentu telah meyakinkannya, bahwa sebaiknya ia tinggal di rumah ini, berkata Jangkung. Namun hampir di luar sadarnya Kasada pun bertanya, bagaimana dengan Riris? Apakah anak muda itu tidak berbahaya bagi adikmu? Sebenarnya lah pertanyaan yang sama telah dilontarkan pula oleh Nyirangga, meskipun dengan gaya yang berbeda. Dengan nada rendah Nyirangga bertanya kepada Kirangga, apakah Sumbaga tidak akan berbuat apa-apa terhadap Riris? Tidak. Jawab Kirangga, anak muda seperti Sumbaga itu, tidak akan berani melanggar janjinya sendiri. Hatinya terlalu lembut. Atau katakanlah dengan istilah lain, hatinya terlalu lemah. Tetapi bukan mustahil bahwa anak-anak yang berhati lemah pada suatu saat menjadi gila dan kehilangan akal. Karena itu, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita harus terbuka di hadapan Riris, agar ia pun berhati-hati. Sementara itu, Jangkung pun menjawab pertanyaan Kasada dengan jawaban yang serupa, Aku yakin, bahwa Sumbaga yang hatinya sebenarnya rapuh itu tidak akan berani berbuat apa-apa lagi. Apalagi jika ayah dan ibu mengancamnya. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil ia menjawab, Mudah-mudahan pengelihatanku benar. Aku yakin, jawab Jangkung. Sedangkan di pendapangnya Rangga masih duduk termangu-mangu. Sekali-sekali nampak kepalanya terangguk-angguk. Namun nampaknya tidak begitu sejalan dengan perasaannya. Beberapa kali nampak dahinya berkerut. Namun kemudian ternyata angan-angannya terjulur ke arah yang sama dengan angan-angan Riris sendiri. Hampir di luar sadarnya Nyirangga berdesis, Kali ini Sumbaga menjadi kecewa. Namun nampaknya anak itu masih dapat mencapai keseimbangan jiwanya setelah terhempas pada kebingungan yang hampir tidak teratasi. Namun bagaimana jika pada suatu saat terjadi sesuatu yang lebih menggelisahkan lagi? Apakah yang kau maksud bertanya Kirangga? Nyirangga termangu-mangu sejenak. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke pintu. Baru kemudian ia berkata, Aku senang sekali mendapat kunjungan anggar kasada dan anggar barata. Tetapi apakah Kilurah tidak pernah membayangkan bahwa hubungan mereka dengan Riris pada suatu waktu akan bergeser? Maksudmu bertanya Kirangga M. mendesak. Seharusnya Kilurah mulai memikirkannya. Riris tentu akan menjadi gelisah jika kedua anak muda itu menaruh hati kepadanya, Desis Nyirangga. Kirangga mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian tertawa pendek. Katanya, Kita jangan terlalu berbangga dengan anak gadis kita. Belum tentu keduanya atau bahkan salah satu di antaranya memperhatikan gadis kita dengan pandangan seorang anak muda. Mungkin mereka terikat oleh unggah-ungguluh karena gadis itu anakku. Anak atasannya. Bagi barata, aku pun masih dihormati sebagai atasannya meskipun sekedar bekas. Kita tidak akan merasa sakit hati jika keduanya sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap anak gadis kita Kilurah. Tetapi jika hal itu terjadi, apakah kita dan terutama Riris sudah siap menghadapinya bertanya Nyirangga? Untuk sementara kita tidak usah menjadi gelisah karena itu, berkata Kirangga, apalagi keduanya jarang sekali bertemu dengan Riris. Bahkan mungkin Riris sudah berhubungan dengan anak muda di padukuhan ini atau kawan jangkung yang lain, Kirangga berhenti sejenak. Namun katanya kemudian, tetapi sebaiknya kita berbicara dengan jangkung. Agaknya ia banyak mengetahui persoalan yang kita bicarakan ini. Nyirangga mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah Kilurah, nanti, pada satu kesempatan tersendiri kita berbicara dengan jangkung. Bahkan jika perlu kita berbicara dengan Riris. Ah, jangan tergesa-gesa. Jika selama ini Riris belum memikirkan sama sekali persoalan ini, atau bahkan seperti yang aku katakan, gadis kita itu sudah berhubungan dengan kawan jangkung atau anak muda yang lain yang belum dapat dikatakan kepada kita, maka hal itu akan dapat menggelisahkannya, jawab Kirangga. Tetapi itu lebih baik daripada tiba-tiba saja ia dihadapkan pada persoalan itu, Desisni Irangga. Namun sambil mengangguk-angguk kecil Kirangga berkata, aku masih memikirkan kemungkinan lain. Seandainya karena itu Riris justru berharap, sementara keduanya sama sekali tidak menaruh perhatian, apakah kita tidak akan turut bersedih. Nyirangga menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit, dari mana harus dimulai. Tetapi perasaan seorang ibu ternyata lebih tajam terhadap anak gadisnya dari seorang ayah. Apalagi Riris memang lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya yang bertugas sebagai seorang prajurit. Namun Nyirangga tidak memaksakan kehendaknya. Ia memang ingin memastikan, bahwa anak gadisnya tidak justru terdorong untuk memperhatikan anak-anak muda itu atau seorang di antaranya lebih dahulu. Namun dalam pada itu, Riris yang mengetahui bahwa sumbaga telah berada di biliknya, telah langsung menemuinya. Dengan lembut Riris menjelaskan sikapnya kepada sumbaga. Kau bagiku tidak kurang dari kakang jangkung. Karena itu aku memang mengasehimu sebagai aku mengasehi kakang jangkung. Aku mohon, kakang sumbaga dapat mengerti, berkata Riris. Sumbaga mengangguk-angguk. Ia seakan-akan tidak sedang berhadapan dengan seorang gadis yang pernah dicintainya. Tetapi ia merasa berhadapan dengan seorang perempuan yang pantas memberinya nasihat. Aku minta maaf kepadamu kakang. Tetapi ini adalah kenyataanku, sehingga aku tidak dapat merubah sikap dan perasaanku terhadap kakang dengan sikap dan perasaan yang lain. Kau bagiku adalah kakang kandungku, berkata Riris kemudian. Sumbaga yang menunduk itu tiba-tiba telah terisak kembali. Memang agak mengherankan, bahwa justru sumbagalah yang jet risak-isak di depan seorang gadis. Namun Riris yang semula nampak tegar, akhirnya matanya menjadi basah juga. Sudahlah kakang, berkata Riris, tempatkan dirimu di sini sebagaimana kakang jangkung. Kau akan menjadi terbiasa dan kau akan menganggap aku sebagai adikmu sendiri. Aku memang bukan orang lain bagimu kakang. Sumbaga mengangguk-angguk. Di sela-sela isaknya ia berkata, aku minta maaf kepadamu Riris. Bukan kau kakang, akulah yang minta maaf kepadamu. Selanjutnya, kita akan melupakan bahwa pada suatu saat, hubungan kita sebagai kakak beradik agak terganggu, berkata Riris sambil mengusap matanya. Sumbaga mengangguk-angguk kecil, ia berusaha untuk menahan isaknya yang terasa justru mendesak. Namun Riris tidak terlalu lama menemuinya. Sejenak kemudian gadis itu pun berkata, sudahlah kakang. Aku akan berbicara dengan ayah dan ibu. Ketika hal itu kemudian disampaikan kepada ayah dan ibunya, Kirangga dan Nyirangga menjadi berdebar-debar. Dengan nada rendah Kirangga berkata, ternyata kau sudah benar-benar dewasa Riris. Kami memang ingin berbicara denganmu tentang kakakmu Sumbaga. Tetapi kau sudah langsung menemui dan berbicara dengannya. Aku hanya ingin kakang Sumbaga mengetahui perasaanku yang sebenarnya ayah, jawab Periris. Baiklah. Agaknya keterbukaan hatimu itu akan memberikan pengertian kepadanya dan mendapat tanggapan yang baik, berkata Kirangga kemudian. Nampaknya memang demikian ayah. Kakang Sumbaga dapat mengerti, jawab Periris. Ketika Riris kemudian pergi ke dapur, maka Kirangga dan Nyirangga telah memanggil jangkung yang sudah bersiap-siap untuk pergi ke hutan di ujung kademangan itu bersama Kasada. Kau akan pergi kemana bertanya Kirangga ketika jangkung datang menemuinya. Tadi kami belum jadi pergi ke hutan ayah, jawab jangkung. Apa yang sebenarnya menarik hatimu untuk membawa Kasada pergi ke hutan itu bertanya Kirangga. Tidak ada apa-apa. Tetapi bukankah dengan demikian Kasada akan tertahan di sini? Biarlah besok ia kembali ke pajang bersama ayah, jawab jangkung. Kirangga tersenyum. Tetapi ia bertanya, di mana Kasada sekarang? Ia menunggu diserambi gandok. Ia tahu bahwa ayah dan ibu agaknya akan berbicara tentang sumbaga, sehingga ia tidak ikut datang menemui ayah dan ibu, jawab jangkung. Baiklah. Jika demikian kita akan berbicara malam nanti saja. Riris sendiri justru sudah menemui sumbaga dan berbicara dengan berterus terang tentang sikap dan perasaannya terhadap sumbaga. Nampaknya sumbaga dapat mengerti betapapun pahitnya kenyataan itu, desis ayahnya. Jadi Riris sendiri telah berbicara langsung bertanya jangkung. Ya, aku juga tidak mengira bahwa anak itu dapat melakukannya. Nampaknya usia dewasanya telah banyak mempengaruhi sikap jiwanya, desis ibunya. Jangkung mengangguk-angguk. Namun ia masih berkata, tetapi Riris termasuk seorang gadis pemalu. Aku tidak mengira bahwa ia dapat berbicara langsung dengan sumbaga. Mungkin justru karena ia merasa bahwa sumbaga itu saudaranya. Keikhlasannya menganggap sumbaga itu sebagaimana saudara kandung sendiri telah membuatnya mempunyai keberanian untuk berbicara. Ayah dan ibunya mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah kirangga berkata, nanti malam kita dapat berbicara lebih luas tentang Riris. Jangkung pun kemudian telah minta diri. Kasada yang masih duduk di serambi mengerutkan dahinya sambil bertanya, begitu cepatnya? Tidak banyak yang ayah dan ibu katakan. Nampaknya mereka akan berbicara langsung dengan Riris, jawab Jangkung, kemudian katanya, marilah. Kita akan melihat-lihat isi kademangan ini. Kau harus menghabiskan waktumu di sini agar kau tidak berpikir untuk kembali ke pajang. Kasada tersenyum. Namun ia memang tidak akan kembali ke pajang hari itu. Untuk beberapa lama keduanya berkuda melintasi jalan-jalan bulat. Jangkung telah membawa Kasada melalui jalan lain, agar kawan-kawannya yang tadi melihatnya lewat tidak merasa heran bahwa ia telah lewat lagi bersama orang itu juga. Sebelum Senja turun, keduanya telah berada di rumah kembali. Setelah mandi dan membenahi diri, maka keduanya duduk di serambi sambil meneguk minuman hangat. Ketika Riris menghidangkan minuman dan makanan, Jangkung tidak lagi mengganggunya. Apalagi sikap Riris pun rasa-rasanya sudah berubah, ia bukan lagi seorang gadis kecil yang manja. Tetapi juga sikapnya. Untuk beberapa lama Jangkung masih saja berada di serambi gandok. Ketika lampu dinyalakan, maka keduanya telah dipanggil untuk masuk ke ruang dalam. Kirangga di Payuda, Nyai Rangga dan Riris sudah duduk lebih dahulu di ruang itu. Ternyata di ruang dalam juga telah tersedia minuman panas dan makanan. Beberapa saat mereka bercakap-cakap. Sementara Jangkung bertanya, apakah ayah tidak memanggil kakang Sumbaga? Aku sudah minta agar ia masuk. Tetapi mungkin masih ada gejolak di dalam hatinya, sehingga anak itu tidak mau datang, jawab Kirangga. Apakah sekali lagi aku memanggilnya bertanya Jangkung? Kirangga di Payuda menggeleng. Katanya, tidak usah. Biarlah ia mendapatkan ketenangan dahulu, Jangkung mengangguk kecil. Beberapa saat kemudian, maka Riris telah pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam mereka. Namun Riris tidak lupa menyediakan makan malam bagi Sumbaga sebagaimana selalu dilakukan sebelumnya. Baru setelah makan malam dan berbincang-bincang sejenak, maka Kasada telah dipersilahkan untuk beristirahat di biliknya, sementara Kirangga dan Nyirangga masih akan berbicara di ruang dalam. Ada pun Riris berada di dapur untuk mencuci mangkuk dan alat-alat dapur yang masih kotor dibantu oleh seorang perempuan yang sudah separoh bayar yang memang bekerja di rumah itu. Namun Riris bukanlah seorang gadis yang malas, yang menyerahkan segala pekerjaan kepada ibu dan pembantu-pembantunya. Tetapi Riris juga melakukannya sebagaimana ibunya. Di ruang dalam Kirangga dan Nyirangga mulai mempertanyakan tanggapan Jangkung tentang adik perempuannya. Apakah Jangkung melihat atau merasakan hubungan yang lain antara Riris dengan Kasada dan Barata? Jangkung menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia menjawab, sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Nampaknya sikap mereka wajar-wajar saja. Tetapi untuk mengatakan tidak ada apa-apa sama sekali juga tidak tepat. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, mungkin memang masih terlalu sulit untuk menjajaginya karena hubungan mereka yang jarang dan belum terlalu lama. Tetapi sikap Riris kepada keduanya nampaknya sama sekali tidak berbeda, berkata Jangkung. Justru itulah yang membuat kami, orang-orang tua ini, berpikir. Kau lihat sendiri, akibat dari perasaan yang tumbuh di hati sumbaga. Seseorang yang sedang dicengkam oleh perasaan seperti itu, maka rasa-rasanya matanya menjadi gelap. Dalam cerita dan dongeng-dongeng kita pernah mendengar bahwa persoalan antara laki-laki dan perempuan dapat membuat hitam menjadi putih, tetapi juga putih menjadi hitam, berkata Kirangga. Jangkung mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Ayah dan ibu mencemaskan hubungan antara kasada dan barata yang sampai sekarang terjalin sangat baik itu akan dapat retak karena Riris. Mungkin hanya semacam ketakutan yang tidak berdasar. Mungkin kasada dan barata sama sekali tidak menaruh perhatian kepada Riris, sahut Kirangga. Jangkung mengangguk-angguk kecil. Ia dapat mengerti perasaan kedua orang tuanya. Namun katanya kemudian. Aku akan mencoba untuk mengikuti perkembangan hubungan mereka. Baiklah, berkata Kirangga, mudah-mudahan yang dicemaskan itu tidak terjadi. Aku juga berharap demikian ayah, jawab Jangkung. Namun dalam pada itu Nyirangga pun berkata, tetapi bagaimana dengankah sendiri Jangkung? Kau sudah dewasa penuh sekarang. Seharusnya kau mulai berbicara tentang seorang gadis. Ayahmu dan aku semakin lama akan menjadi semakin tua. Sementara itu masih belum ada seorang cucu pun yang dapat kami timang. Aha! Ibu selalu berbelok ke sana. Apapun yang kita bicarakan, akhirnya ibu tentu bermuara pada pertanyaan seperti itu, desis Jangkung. Namun ayahnya cepat menjawab, bukankah itu wajar Jangkung? Tugasku yang diperpanjang ini tentu tidak akan berbilang sebanyak jari sebelah tangan. Jika dua atau tiga tahun lagi aku sudah diperkenankan untuk beristirahat lagi, maka aku pun berharap ada seorang cucu yang dapat menemaniku mengisi waktu-waktuku yang luang. Ah, sudahlah. Jika sampai ke sana, maka sebaiknya aku menemani Kasada yang sendiri di biliknya, berkata Jangkung. Biarlah ia beristirahat, berkata Nyirangga. Ia tentu tidak dapat segera tidur, berkata Jangkung. Tetapi dengarlah kata-kata ayahmu dan kata-kataku. Jangkung, kau sudah cukup dewasa. Kau pun sudah memiliki lapangan tersendiri untuk menunjang hidupmu kelak. Kau pun akan mewarisi sawah dan ladang ayahmu. Apalagi yang harus ditunggu berkata ibunya. Baiklah ibu, jawab Jangkung, mulai besok aku akan memilih seorang di antara kawan-kawan gadisku. Tetapi tentu dengan syarat, aku harus mengulangi lagi, karena aku tidak mau menjadi kehilangan pegangan seperti Sumbaga. Sudah berapa kali aku mendengar jawaban seperti itu, Jangkung, berkata ibunya, yang belum hanyalah keteranganmu yang terakhir. Jangkung menarik nafas dalam cayam. Katanya kemudian, aku akan memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Jika sudah sampai kejawaban itu, maka ibu dan ayahnya selalu harus diam, karena Jangkung tentu akan segera pergi. Apalagi saat itu ia mempunyai alasan untuk menemani Kasada, sehingga ayah dan ibunya tidak menahannya lebih lama lagi. Riris sendiri masih menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Dia turnya mangkuk-mangkuk yang telah dicuci di paga bambu di sudut dapur. Kemudian dia benahinya perapian dan alat-alat dapur yang lain. Menyimpan sisa makan dan lauk pauknya digledek setelah dipanasi. Ketika Riris kemudian masuk ke ruang dalam, yang ditemuinya hanya ayah dan ibunya saja. Riris pun tidak menanyakan kakaknya, karena ia tahu, Jangkung tentu berada di gandok bersama Kasada. Ketika kemudian Riris duduk bersama ayah dan ibunya, mereka tidak lagi berbicara tentang Kasada dan Barata. Tetapi mereka masih juga berbicara tentang Sumbaga. Kirangga dan Nyirangga masih memperingatkan agar Riris tetap berhati-hati meskipun menurut pendapat gadis itu, Sumbaga dapat mengerti penjelasan yang diberikan meskipun kenyataan itu sangat menyakitkan hatinya. Baiklah ayah, berkata Riris kemudian, namun mudah-mudahan kakang Sumbaga telah benar-benar berubah. Untunglah bahwa perlakuan kasar kakang Sumbaga tertuju kepada kakang Kasada dan kakang Barata yang kedua-duanya mampu menahan diri sehingga kakang Sumbaga tidak mengalami kesulitan yang tidak teratasi. Kirangga dan Nyirangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Kirangga berkata, kita semua berharap agar Sumbaga benar-benar berubah. Setelah berbincang-bincang lama, maka Kirangga pun kemudian berkata, Sudahlah, aku akan beristirahat. Besok aku kembali ke Pajang. Waktu istirahatku telah habis. Aku juga harus mempertanggungjawabkan kelambatan Kasada kembali ke pasukannya. Tetapi bukankah hal itu tidak akan menjadi persoalan bertanya Riris. Tidak. Tidak apa-apa. Apalagi Kasada baru saja menunjukkan bahwa ia adalah seorang prajurit yang baik. Jawab Kirangga sambil tersenyum. Demikianlah, sejenak kemudian Kirangga pun telah berada di biliknya bersama Nyirangga, sementara Riris juga pergi ke biliknya pula. Namun Kirangga berkata, Biarlah pintu butulan sebelah kiri tidak diselarak. Jangkung masih ada digandok. Namun hampir di luar sadarnya, di dalam biliknya Kirangga itu berkata, Kasada dan Barata adalah dua orang yang memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah prajurit yang berani, tangguh dan berkemampuan tinggi. Bertanggungjawab namun bukan pendendam. Memang sulit untuk memilih satu di antara dua. Namun aku dapat melihat perbedaan di antara keduanya. Nyirangga mengerutkan keningnya. Hampir di luar sadarnya pula ia bertanya, Apakah perbedaan itu? Aku merasa lebih dekat dengan Kasada. Setiap hari aku bertemu, berbicara dan berbincang tentang banyak hal. Ia selalu patuh akan perintahku, karena kebetulan ia adalah anak buahku, berkata Kirangga kemudian. Nyirangga tidak menyaut. Ia mengerti pendapat Kirangga. Sementara Barata berada di tempat yang jauh. Kirangga tidak melihat perkembangan pribadinya. Apalagi jika nanti Barata telah diwisuda menjadi kepala tanah perdikan. Meskipun melihat pribadi Barata yang mantap itu agaknya sulit untuk berubah, namun seseorang memang mungkin sekali berubah oleh pengaruh keadaan di luar atau di dalam dirinya. Untuk beberapa saat Nyirangga masih saja duduk merenung sementara Kirangga sudah berbaring. Tetapi matanya masih saja terbuka menatap rusuk-rusuk atap rumahnya yang bagaikan membeku di malam yang mulai dingin untuk beberapa lama. Namun ia pun segera tertidur nyenyak. Namun Jangkung masih saja berada di bilik Kasada. Keduanya masih berbicara tentang berbagai masalah yang menyangkut anak-anak muda. Keduanya memang berdiri di sisi yang berlainan karena Kasada adalah seorang prajurit, tetapi ia sendiri bukan seorang prajurit. Sebagai mana dikatakan oleh ayahnya, bahwa pengabdian itu tidak memilih jalan dan padang. Dimanapun seseorang akan dapat memberikan pengabdian kepada negerinya dengan tulus. Ternyata Kasada pun bersikap seperti ayah Jangkung. Perbedaan sisi tempat mereka berpijak adalah sekedar landasan pengabdian yang sama-sama mereka berikan. Baru lewat tengah malam Jangkung kemudian meninggalkan bilik Kasada sambil berkata, Besok kau terkantuk-kantuk di jalan. Kasada tersenyum. Katanya, masih banyak waktu untuk beristirahat. Bukankah sekarang belum pagi? Jangkung pun tersenyum. Katanya, aku sudah mengantuk. Demikianlah Jangkung kemudian telah meninggalkan Kasada sendiri. Ketika ia membuka pintu yang belum diselarak, maka nyerangga yang belum dapat tidur telah keluar pula dari biliknya untuk melihat, apakah benar-benar Jangkung yang telah membuka pintu. Aku ibu, desis Jangkung ketika ia melihat ibunya keluar dari biliknya. Oh, desis ibu Nia, kau baru meninggalkan anggir Kasada? Ya ibu, jawab Jangkung. Ia memerlukan beristirahat lebih banyak. Besok ia akan kembali ke ajang, berkata ibunya. Bukankah Kasada akan kembali bersama ayah bertanya Jangkung? Ya, jawab ibunya. Dimana ayah sekarang bertanya Jangkung pula? Sudah tidur, jawab ibunya. Jangkung mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia memandang pintu bilik riris. Dengan isyarat ia bertanya, apakah adiknya itu ada di dalam? Nampaknya ia sudah tidur, jawab ibunya. Jangkung menarik nafas dalam-dalam. Sambil mendekati ibunya Jangkung berkata perlahan, jika benar ia berdiri di jalan simpang, maka ia akan mendapat kesulitan. Kasada dan Barata memang memiliki banyak persamaan. Bukan hanya wujudnya, tetapi juga sikap dan bahkan pandangan hidupnya. Nyai Rangga mengangguk. Katanya, ayahmu juga berkata demikian. Apakah ayah mengatakan, yang mana yang lebih baik dari keduanya bertanya Jangkung hampir berbisik. Nyai Rangga menggeleng. Tetapi ia pun kemudian berdesis, bagi ayahmu, Kasada memiliki kelebihan. Apa kelebihannya bertanya Jangkung? Kasada adalah anak buah ayah. Ayahmu mengenal Kasada seperti mengenal kau. Setiap hari mereka bertemu, berbicara dan merundingkan banyak hal, jawab ibunya. Itu terlalu pribadi. Bukan secara umum. Bagaimana kelak jika ayah tidak lagi menjadi prajurit bertanya Jangkung sambil sekali-sekali memandang pintu bilik adiknya. Itulah pendapat ayahmu. Kenapa bertanya ibunya? Aku mempunyai perhitungan lain. Barata bukan. Seorang prajurit. Tetapi ia memiliki kelebihan sebagai seorang prajurit yang dapat diterapkan dalam tugas-tugasnya sebagai kepala sebuah tanah perdikan yang besar. Ia mempunyai pandangan yang tentu harus menyeluruh atas rakyat di tanah perdikannya, termasuk para pengawal tanah perdikan yang mempunyai tugas dan wawanang sebagai prajurit di tanah perdikan itu, sahut Kasada. Apakah itu artinya kau sudah mulai memilih bertanya ibunya? Jangkung mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian menggeleng. Katanya, tidak. Semuanya adalah wawanang riris. Nyirangga termangu-mangu sejenak. Namun sambil melangkah mendekati anak laki-lakinya Nyirangga bertanya, Jangkung, semuanya memang wawanang riris. Tetapi jika adikmu itu mengalami kesulitan, bukankah kita? Wajib memberikan pertimbangan. Bahkan kita dapat mendesaknya dengan alasan-alasan tertentu. Meskipun segala sesuatunya terserah kepada riris untuk mengambil keputusan akhir. Sudahlah ibu. Kita jangan terburu-buru digelisahkan oleh sesuatu yang belum pasti. Baik Kasada maupun Barata belum tentu menaruh hati kepada riris. Biarlah kita tidak usah memikirkannya sekarang, Desis Jangkung. Ibunya tidak menjawab lagi. Sementara itu Yangkung pun telah pergi ke biliknya pula. Nyirangga memang pergi ke biliknya setelah Jangkung hilang di balik pintu. Tetapi setelah menutup pintu, Nyirangga tidak segera berbaring, sementara Kirangga telah tidur dengan nyenyaknya. Sebagai seorang ibu ternyata Nyirangga lebih banyak memperhatikan keadaan anak gadisnya. Apalagi setelah peristiwa yang hampir saja mengusir sumbaga dari rumah itu. Tetapi justru karena ia mendengar pendapat Kirangga dan Jangkung yang berbeda, Nyirangga menjadi semakin bingung. Ia dapat mengerti keterangan Kirangga, bahwa Kasada adalah seorang rajurit yang baik, yang patuh kepada paugeran namun juga seorang yang memiliki kelebihan. Sedangkan ia pun mendengar pendapat Jangkung, bahwa Barata akan menjadi seorang kepala tanah perdikan yang mampu memimpin rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam tataran, pekerjaan dan juga mempunyai berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda. Sementara itunya Nyirangga sendiri masih mempertimbangkan sifat dan watak riris sendiri, apakah ia sesuai menjadi istri seorang prajurit? Justru karena Nyirangga sendiri adalah istri seorang prajurit. Jika riris tidak mempunyai ketabahan jiwani dan menyadari sepenuhnya akan kedudukannya sebagai seorang istri prajurit, maka ia akan merasa bahwa perhatian suaminya kepadanya selalu dibayangi oleh tugas-tugasnya yang berat. Nyirangga itu justru terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara suaminya bertanya perlahan, Nyirangga, kau belum tidur? Nyirangga memang tergagap. Namun ia pun menjawab, baru saja aku melihat jangkung membuka pintu. Bukankah pintu tidak diselarak bertanya kiran gegil apula? Ya, karena itu aku melihatnya. Apakah benar-benar jangkung yang masuk atau justru orang lain? Jawab Nyirangga. Kirangga di payuda itu menguap. Namun kemudian katanya, Sudahlah. Tidurlah. Nanti kau tidak sempat beristirahat. Nyirangga tidak menjawab. Ia pun segera berbaring di samping suaminya. Namun ketika suaminya telah tertidur lagi, Nyirangga masih saja tidak dapat memejamkan matanya. Ia mendengar ayam jantan berkokok di dini hari. Namun Nyirangga tidak mendengar ayam berkokok menyambut Fajar. Nyirangga terbangun justru saat suaminya bangkit dari pembaringan. Dengan tergesa-gesa Nyirangga pun bangkit sambil berdesis, Aku tentu kesiangan. Belum Fajar, jawab Kirangga. Tetapi aku harus merebus air dan menyiapkan makan Kirangga dan Angger Kasada sebelum berangkat ke Pajang, berkata Nyirangga yang turun dari pembaringan dan membenahi pakaiannya. Aku tidak tergesa-gesa Nyirangga. Aku dan Kasada tidak sedang mengepung musuh dan harus menyergap mereka sebelum matahari terbit, berkata Kirangga. Nyirangga mengerutkan keningnya. Namun Kirangga pun tertawa sambil berkata, Semalam nampaknya kau sulit untuk dapat tidur. Nyirangga menarik nafas dalam-dalam. Sambil melangkah ia berkata, Aku akan ke dapur. Tetapi ternyata ketika Nyirangga masuk ke dapur, Riris dan seorang pembantunya telah sibuk menyiapkan minuman bagi Kirangga, Kasada dan Jangkung. Sementara itu telah terdengar derit senggut timba di sumur. Ternyata Kasada lah yang sedang mengisi jambangan. Sedangkan derit sapu liri terdengar di halaman samping. Sumbaga yang juga terbiasa bangun pagi-pagi telah menyapu halaman, karena pakiwannya sudah diisi oleh Kasada. Jangkung pun sudah terbangun pula. Ketika Kasada kemudian mandi di pakiwan, maka Jangkung pun berganti menimba air. Pagi itu, Kirangga di Payuda dan Kasada telah bersiap-siap untuk kembali ke barak mereka di Pajang. Karena itu, maka Kirangga pun telah memanggil keluarganya termasuk Sumbaga untuk makan bersama-sama ketika Nyirangga dan Riris telah menyiapkannya di ruang dalam. Sambil makan Kirangga di Payuda sempat memberikan beberapa pesan kepada keluarganya yang akan ditinggalkannya, karena belum tentu kapan Kirangga sempat pulang lagi melihat keluarganya meskipun Pajang terhitung tidak terlalu jauh. Demikianlah ketika matahari sepenggalah, maka Kirangga di Payuda dan Kasada pun telah bersiap. Nyirangga, Jangkung, Riris dan Sumbaga mengantar mereka sampai keregol halaman melepas mereka kembali ke Pajang. Ketika kedua ekor kuda dengan penunggangnya itu mulai bergerak, maka terasa sesuatu bergejolak di hati Riris. Kasada memang nampak sebagai seorang anak muda yang perkasa di samping ayahnya. Sikapnya telah menyatakan ketegaran jiwanya sebagai seorang prajurit yang baik. Kekaguman Riris terhadap ayahnya yang kebetulan juga seorang prajurit, memang berpengaruh atas sikap batinnya terhadap Kasada. Apalagi setelah ia mendengar kelebihan Kasada dari kawan-kawannya. Bahkan dalam satu pendadaran, Kasada mampu menang atas seorang prajurit yang berkedudukan lebih tinggi daripadanya. Hampir di luar sadarnya, Nyirangga di Pajuda telah berpaling kepada anak gadisnya yang memandangi kedua orang berkuda yang semakin jauh itu dengan tatapan matah yang seakan-akan tidak berkedip. Baru ketika kedua orang penunggang kuda itu hilang di balik kelok jalan maka mereka yang melepas itu meninggalkan regol halaman rumah mereka. Namun ketika Nyirangga dan Riris naik tangga pendapa rumahnya, Jangkung telah minta diri kepada mereka, aku akan pergi ke rumah seseorang yang memerlukan seekor kuda yang baik. Kemana bertanya ibunya yang menangkap satu kesan yang lain pada wajah anak laki-lakinya. Kekademangan sebelah. Seorang bekal memesan seekor kuda yang berwarna kelabu. Aku telah mendapatkannya, jawab Jangkung. Nyirangga tidak bertanya lebih lanjut, karena Jangkung pun segera pergi ke kandang kudanya. Riris tidak begitu menghiraukan sikap kakaknya. Karena itu ia tidak melihat sesuatu. Yang diketahuinya adalah kakaknya memang seorang yang memperdagangkan kuda. Ayahnya pernah menyarankan kepada Jangkung untuk menjadi seorang prajurit. Tetapi Jangkung masih belum menyatakan sikapnya dengan pasti. Namun menilik sifatnya yang kadang-kadang hanya menuruti kemauannya sendiri itu, agaknya sulit baginya untuk berada di lingkungan keprajuritan yang irama hidupnya dilandasi oleh paugeran-paugeran dan kesediaan untuk melaksanakan dengan tertib di dalam pengabdian. Demikianlah, sejenak kemudian terdengar derap kaki kuda meninggalkan halaman rumah Kirangga di Payuda. Sementara itu Sumbaga telah pergi ke belakang untuk menyediakan kayu bakar. Dengan kapak yang besar Sumbaga membelah potongan-potongan kayu yang mulai mengering. Sedangkan Riris dan ibunya telah berada di dapur pula. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka Kirangga di Payuda dan Kasada menjadi semakin dekat dengan pajang yang memang tidak terlalu jauh itu. Sehingga sebelum tengah hari keduanya telah berada di barak mereka. Keduanya pun langsung menemui Kitu Menggung Jaya Yuda untuk melaporkan kedatangan mereka kembali. Aku mohon maaf Kitu Menggung. Seharusnya kemarin aku sudah berada di barak ini, berkata Kilurah Kasada. Nampaknya kau telah mendapat izin dari Kirangga, jawab Kitu Menggung sambil tersenyum. Kilurah Kasada pun tersenyum pula, sementara Kirangga di Payuda tertawa sambil menjawab, Ya, aku sudah memberinya izin. Baiklah, berkata Kitu Menggung, silahkan kembali ke pasukan kalian masing-masing. Keduanya pun kemudian telah meninggalkan bilik khusus Kitu Menggung Jaya Yuda dan kembali ke tempatnya masing-masing. Kilurah Kasada pun segera menemui prajurit-prajuritnya yang sebagian besar sedang sibuk melakukan latihan di sanggar terbuka di bawah pimpinan para pemimpin kelompoknya. Dengan demikian, maka Kilurah Kasada telah kembali ke dalam kesibukannya sebagai seorang prajurit yang memimpin bagian dari seluruh pasukan di barak itu. Dari hari ke hari Kasada berusaha untuk meningkatkan kemampuan prajurit-prajuritnya. Bahkan karena kelebihannya, maka Kasada telah mendapat kesempatan untuk mengadakan tuntunan khusus bagi para lurah prajurit. Menyelenggarakan latihan-latihan tertutup di sanggar, meskipun hanya sebagai tambahan latihan-latihan yang diselenggarakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pada itu, Kasada masih saja selalu teringat akan gurunya. Kesediaan gurunya untuk tetap membimbingnya. Sehingga setiap kali Kasada masih saja didorong untuk meningkatkan ilmunya itu. Namun Kasada tentu masih harus mendapat izin lebih dahulu secara khusus. Karena itu, maka ada dua hal yang setiap saat seakan-akan selalu mengikutinya kemana ia pergi. Pada saat-saat yang luang, kedua hal itu selalu muncul bergantian. Bahkan kadang-kadang bersamaan dan justru saling mendorong. Jika Kasada telah berbaring di pembaringannya, menjelang kedalaman malam, maka tiba-tiba saja bagaikan hanyut oleh semilirnya angin yang sejuk, muncul wajah seorang gadis kirang gadipayuda. Tetapi setiap kali wajah itu hadir, maka bayangan yang lain selalu saja tampil pula betapapun samarnya. Wajah saudaranya yang lahir dari ibu yang berbeda, yang berhak untuk mewarisi kedudukan ayahnya, kepala tanah perdikan di Sembojan. Namun dalam pada itu, jika wajah-wajah itu membayang di pengelihatan angan-angannya, maka selalu saja tumbuh keinginannya yang seakan-akan mendesak sekali untuk menemui gurunya, Ki Ajar Pakuhan. Dalam keadaan yang demikian Kasada yang dianggap orang terbaik di barak itu, selalu merasa bahwa ilmunya masih sangat sempit. Ia ingin gurunya menuntunnya untuk mendapatkan landasan ilmu yang lebih banyak lagi. Gejolak itu akan selalu berlangsung beberapa saat. Namun setiap kali Kasada selalu menarik nafas dalam-dalam. Berusaha menguasai perasaannya itu dan mencari keseimbangan dengan penalarannya. Baru ketika ia berhasil menyingkirkan angan-angan itu, Kasada dapat tidur dengan nyenyak. Namun jika saja angan-angannya itu muncul dan muncul lagi, maka sulit baginya untuk dapat memejamkan matanya. Tetapi akhirnya Kasada tidak mau terombang ambing oleh keadaan itu. Karena itu, maka ia telah memutuskan untuk berbicara dengan Kirangga Dipayudala ingin meneruskan rencananya untuk meningkatkan kemampuannya di waktu-waktu luang tanpa mengganggu tugas-tugasnya. Ketika ia menemui Kirangga Dipayuda maka Kasada itu pun berkata, bukankah keadaan di barak ini sudah berubah? Menurut pendapatku, Kirangga Perang Wirewan ternyata benar-benar bersikap sebagai seorang prajurit. Justru ia telah mengakui kekalahannya, maka sekarang ia menjadi sangat baik kepadaku. Tidak ada bekas-bekas kebenciannya dan apalagi mendendamku. Ya, aku juga percaya akan hal itu. Kirangga Perang Wirewan tidak mau berpura-pura. Ia memang sudah mengaku kalah dalam melahkan huragan. Aku pun yakin, ia tidak mendendam. Tetapi aku tidak tahu tentang kedua orang lurah yang juga merasa orang terbaik itu. Diarna mereka tidak mengaku bahwa mereka telah kau kalahkan, berkata Kirangga, tetapi kenyataan itulah yang terjadi. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, sikap mereka sampai saat ini memang masih kurang baik, apalagi di saat-saat berlatih, meskipun aku berusaha tidak menunjukkan sikap seperti itu. Berbeda dengan Kirangga Perang Wirewan. Tetapi mudah-mudahan hal itu tidak akan menyulihikanmu di masa-masa datang, berkata Kirangga Dipayuda. Ternyata Kirangga Dipayuda tidak berkeberatan lagi atas rencana Kasada untuk meningkatkan ilmunya. Namun sudah barang tentu bahwa kiajar paguhan harus berada di pajang, karena tidak mungkin bagi Kasada harus silir mudik menemui guenya itu di rumahnya atau di rumah ibunya dibayat. Ketika hal itu disampaikan kepada Kirangga, maka Kirangga itu pun berkata, Sayang, rumahku juga tidak berada di kota reja meskipun tidak terlalu jauh. Seandainya kiajar paguhan bersedia tinggal di rumahku, maka aku akan merasa senang sekali. Tetapi jarak itu pun agak terlalu jauh jika aku setiap hari harus berlatih, sahut Kasada. Kau dapat berangkat sore hari. Nanti sebelum tengah malam kau tentu sudah berada di sini, berkata Kirangga. Waktuku di perjalanan akan lebih panjang dari waktuku untuk meningkatkan ilmuku, jawab Kasada. Kirangga di payuda tersenyum. Katanya, ya, kau benar. Sebaiknya kiajar paguhan itu memang berada di kota reja. Setiap hari ia akan dapat berada di sanggar di barak ini. Sudah tentu dengan izin kita menggung. Apalagi jika kiajar bersedia memberikan serba sedikit tuntunan bagi setidak-tidaknya para pandega dan para lurah di barak ini, selain kau. Kasada tidak menjawab. Namun gurunya agaknya tidak berkeberatan jika ia harus memberikan tuntunan olah. Kanuragan kepada para pandega dan para lurah di barak itu. Meskipun demikian Kasada menjawab, aku akan mencoba menyampaikannya kepada guru. Segala sesuatunya terserah kepadanya. Aku mengerti. Aku pun mengerti bahwa gurumu tentu tidak akan memperlakukan para prajurit sebagai muridnya. Kedudukan para prajurit itu akan sangat berbeda dengan kedudukanmu. Tetapi setidak-tidaknya gurumu akan dapat membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi ilmu yang telah ada pada diri kami masing-masing, yang tentu dengan landasan yang berbeda-beda. Ketika pajak menerima prajurit bersamaan dengan saat kau memasukinya, maka pendadaran yang diberikan termasuk pendadaran yang ketat. Sehingga prajurit yang datang bersamamu pada umumnya sudah memiliki landasan ilmu mereka masing-masing, berkata Kiranga. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi katanya, meskipun demikian aku tidak dapat tergesa-gesa menghadap guru. Aku baru saja meninggalkan barak dan mendapat waktu beristirahat. Mungkin aku harus menunggu sebulan lagi untuk minta izin meninggalkan barak-barang dua hari. Ya, jawab Kiranga, tetapi pada dasarnya aku tidak berkeberatan. Aku akan menyampaikan permohonanmu untuk memperdalam ilmu-mu kepada Ketumenggung. Niat ini sejalan dengan kedudukanmu sebagai prajurit, sehingga peningkatan kemampuanmu akan berarti juga bagi barak ini. Terima kasih Kiranga, desis Kasada. Jika Ketumenggung mengizinkan, maka aku harus mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan rencana itu. Apa yang harus kau persiapkan bertanya Kiranga? Aku harus menyediakan tempat tinggal bagi guru. Bahkan mungkin bersama kakek jika kakek menghendaki, jawab Kasada. Kiranga termangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah kau tidak mempunyai sana kadang di sini? Kasada menggeleng. Katanya, tidak Kiranga. Jika demikian maka kau memang harus mengusahakan. Mungkin ada orang yang akan menjual senderumah dan pekarangannya untuk dua atau tiga tahun atau sampai orang itu dapat menebusnya kembali. Berkata Kiranga, sehingga kau tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak sebagaimana jika kau harus membelinya. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menghubungi prajurit-prajuritku yang berasal dari kota raja. Mungkin mereka mempunyai sana kadang yang dapat membantu. Baiklah. Mudah-mudahan kau segera mendapatkannya sebelum kau membawa gurumu ke kota raja ini, berkata Kiranga kemudian. Dengan demikian, maka Kasada menjadi semakin mantap. Ia harus segera melakukan rencana itu. Mengajak gurunya untuk tinggal di kota raja dan memberikan latihan-latihan baginya untuk meningkatkan ilmunya. Dalam pada itu, seperti yang disanggupkan kepada Kasada, maka Kiranga Dipayuda telah menyampaikan keinginan Kasada itu kepada Kitu Menggung. Seperti di. Duga sebelumnya, Kitu Menggung sama sekali tidak berkeberatan, asal rencana itu dilakukan tanpa mengganggu tugas-tugas Kasada sebagai seorang prajurit. Ia harus tetap memperhatikan tugas-tugasnya serta keadaan prajurit-prajuritnya, berkata Kitu Menggung Jaya Yuda, jika ia tenggelam dalam peningkatan kemampuannya, maka akan dapat terjadi, perhatiannya terhadap kewajibannya akan susut. Bahkan hilang sama sekali, justru karena ia memusatkan perhatiannya kepada ilmunya. Aku akan mengamatinya Kitu Menggung, sahut Kiranga Dipayuda. Baiklah. Aku serahkan segala sesuatunya kepada Kiranga. Apalagi Kasada berada di bawah kepemimpinan Kiranga sendiri, berkata Kijaya Yuda. Aku akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, jawab Kiranga yang kemudian berkata, selain izin itu Kitu Menggung, Kasada Jua mohon diizinkan untuk mempergunakan sanggar tertutup atau terbuka untuk mengadakan latihan-latihan olahkan huragan. Kitu Menggung Jaya Yuda mengerutkan dahinya. Sejenak ia terdiam. Namun kemudian katanya, sebenarnya tidak ada keberatan apapun juga bagiku untuk menyetujui permohonan itu. Tetapi yang aku pikirkan adalah, bagaimana jika hal seperti itu datang dari beberapa orang di antara para lurah dan pandega? Misalnya Kiranga Perang Wirjawan, Kilurah Bantarli atau Kilurah Lenggana dan bahkan beberapa orang lagi? Kiranga Dipayuda menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, ya, ya, aku mengerti Kitu Menggung. Sanggar itu tentu tidak akan dapat lagi dipergunakan oleh para prajurit di barak ini. Tetapi bukan maksudku untuk menghambat kemajuan Kasada, berkata Kitu Menggung Jaya Yuda. Ketika kemudian Kiranga itu berada di dalam biliknya, ia pun mulai merenungi sikapnya. Baginya, seakan-akan semua niat Kasada itu sepantasnya mendapat dukungan. Ia pun justru tidak memikirkan kemungkinan seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung Jaya Yuda tentang sanggar di barak itu jika Kitu Menggung mengijankan Kasada mempergunakannya. Namun dengan demikian ia mulai menyadari, bahwa ada sesuatu yang telah tumbuh di dalam hatinya mengenai prajuritnya yang dianggapnya memiliki kelebihan itu. Kiranga menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa bahwa kendali penalarannya agak terlepas sehingga ia justru memberikan petunjuk kepada Kasada untuk berlatih di sanggar barak itu. Aku harus memberitahukan kepadanya bahwa hal itu tidak dapat dilakukannya, berkata Kirang GGA di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Kiranga tidak dapat ingkar bahwa memang ada sesuatu yang membuatnya agak memanjakan ke lurah Kasada. Setiap kali ia telah menghubungkan lurah yang masih muda itu dengan kemungkinan yang lebih jauh dari hubungannya sebagai seorang pemimpin dan anak buahnya dalam lingkungan. Keprajuritan Keprajuritan Justru karena Kiranga mempunyai anak seorang gadis yang mulai tumbuh dewasa. Meskipun kadang-kadang terlintas juga wajah barata dari tanah perdikan Sembojan, tetapi yang setiap hari ditemuinya adalah Kasada dengan segala kelebihannya di lingkungan barak itu. Tingkat ilmunya yang tinggi serta kemampuannya memimpin pasukannya. Nampaknya ia mempunyai wibawa yang tinggi namun juga sifat kebapaan yang akrat meskipun umurnya masih terhitung muda. Dalam pada itu, di tanah perdikan Sembojan, barata tiba-tiba saja menjadi agak berubah. Kadang-kadang anak muda itu duduk merenung di serambi tanpa sebab. Namun kadang-kadang barata yang di tanah perdikan lebih sering disebut Risang, meninggalkan rumahnya hampir sehari-harian. Risang memang berkuda mengelilingi padukuhan demi padukuhan serta memperhatikan hampir selebar tanah perdikan itu sendiri. Namun Sambi Wulung dan Jati Wulung pernah menemukan anak muda itu berbaring seorang diri di sebuah gubuk yang berdiri di tengah-tengah bulak panjang. Dari kejauhan Jati Wulung dan Sambi Wulung melihat kuda yang terbiasa dipergunakan oleh Risang terikat pada tiang sebuah gubuk kecil. Dengan serta merta keduanya berhenti. Dengan nada rendah Jati Wulung berkata, Risang tentu berada di gubuk itu. Marilah, kita lihat apa yang dikerjakannya, sahut Sambi Wulung. Keduanya pun menuntun kuda mereka mendekati gubuk di tengah bulak itu. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka melihat Risang berbaring di gubuk itu seorang diri. Namun Risang menjadi terkejut ketika ia mendengar langkah orang dan dera perlahan kaki kuda yang berjalan mendekati gubuk itu. Dengan serta merta ia pun telah bangkit dan bahkan meloncat turun. Tetapi Risang menarik nafas dalam-dalam sambil duduk kembali di gubuk itu ketika ia melihat Sambi Wulung dan Jati Wulung melangkah mendekati gubuk itu. Setelah menambatkan kudanya, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah duduk pula di gubuk itu. Dengan hati-hati Sambi Wulung pun bertanya, apa yang kau lakukan disini ger? Aku merasa sangat letih setelah mengelilingi tanah perdikan ini. Aku ingin di saat-saat terakhir menjelang wisuda kepala tanah perdikan, maka tanah perdikan ini benar-benar telah siap, jawab Risang. Apakah maseha ada yang mengecewakan bertanya Jati Wulung? Memang tidak. Tetapi jika aku tidak dengan rajin melihat-lihat persiapan itu, maka pada suatu saat kita akan menyesal karena ternyata masih ada yang kurang, jawab Risang. Sambi Wulung dan Jati Wulung hanya mengangguk-angguk saja. Namun keduanya memang melihat sesuatu sedang bergejolak di hati anak muda itu. Tetapi mereka masih merasa belum waktunya untuk menanyakannya. Namun beberapa saat kemudian Jati Wulung itu pun berkata, marilah, kita pulang. Tetapi Risang menjawab, aku masih akan melihat-lihat beberapa tempat lagi. Bukankah masih ada waktu bertanya Sambi Wulung? Jika setiap kali kita bersikap seperti itu, maka kita tidak akan dapat melakukan apapun. Semua pekerjaan akan tertunda, karena esok masih ada waktu. Sampai akhirnya kita akan merasa terlambat, jawab Risang. Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak dapat memaksanya. Keduanya kemudian justru minta diri untuk mendahului pulang. Aku pulang setelah matahari turun, berkata Risang. Sambi Wulung dan Jati Wulung pun kemudian telah berkuda mendahului Risang. Namun di sepanjang jalan keduanya masih saja membicarakan anak muda yang sedang menyimpan persoalan di dalam hatinya. Apakah Risang merasa kecewa bahwa wisudanya tidak segera dilakukan bertanya Jati Wulung? Memang mungkin. Tetapi agaknya bukan tentang wisudanya. Ia bukan seorang yang tergila-gila akan pangkat dan jabatan, jawab Sambi Wulung. Jadi, apa menurut dogaanmu bertanya Jati Wulung pula? Sambi Wulung hanya menggelengkan kepalanya saja. Demikianlah keduanya telah melarikan kudanya langsung kembali ke rumah Risang. Ketika mereka memasuki regol halaman rumah itu, maka Sambi Wulung berkata, ada baiknya kita berbicara dengan Nyi Wiradana. Mungkin dalam satu masa saat anak muda itu meningkat dewasa memerlukan perhatian lebih banyak dari Nyi Wiradana sebagai ibunya. Jati Wulung mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita akan menemui Nyi Wiradana. Untuk beberapa saat Sambi Wulung dan Jati Wulung harus menunggu, karena Nyi Wiradana masih menerima seorang tamu yang menghadapnya. Kiedemang Banyu Urib Baru setelah Kiedemang Banyu Urib minta diri, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung dapat menemui Nyi Wiradana. Apakah kalian menemukan sesuatu yang menarik perhatian kalian bertanya Nyi Wiradana? Tidak. Bukan persoalan tanah perdikan Sembojan, jawab Sambi Wulung. Jadi desak Nyi Wiradana. Keduanya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Sambi Wulung pun berkata, kami melihat perubahan pada diri Risang. Wajah Nyi Wiradana berkerut. Dengan nada rendah ia menjawab sambil mengangguk kecil, Ya, aku memang melihat satu perubahan. Tetapi aku tidak tahu, apa yang membuatnya jadi berubah. Apakah kau melihat bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di tanah perdikan ini? Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya? Tidak. Bukan itu, jawab Sambi Wulung. Namun agaknya usianyalah yang membuatnya menjadi berubah. Anak itu seakan-akan menjadi perenung. Di rumah ia tidak betah. Hampir setiap hari ia berkuda mengelilingi tanah perdikan ini dengan banyak alasan. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Sementara Sambi Wulung pun bercerita bahwa ia baru saja bertemu dengan Risang yang sedang berbaring di sebuah gubuk kecil di tengah-tengah bulat. Sendiri bertanya Nyi Wiradana. Ya, sendiri, jawab Sambi Wulung. Nyi Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Risang sering pergi ke kota raja dan bermalam di rumah bekas pemimpinnya. Sekali-sekali sengaja atau tidak sengaja, ia menyebut sebuah nama dari seorang gadis. Nah, tiba-tiba saja Jati Wulung memotong, memang satu kemungkinan. Aku sudah mengira bahwa sikapnya itu berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Nyi Wiradana mengangguk-angguk pula. Katanya, baiklah. Aku akan berbicara dengan Risang. Tetapi kita harus memilih kesempatan yang terbaik. Jika tidak, maka ia tentu akan menjawab dengan singkat bahwa tidak ada apa-apa, berkata Sambi Wulung. Aku akan mengusahakan kesempatan itu, jawab Nyi Wiradana. Sepeninggal Sambi Wulung dan Jati Wulung, maka Nyi Wiradana telah memanggil Bibi. Namun ternyata bahwa Risang, yang juga dekat dengan Bibi, tidak pernah mengatakan sesuatu kepadanya. Anak itu tertarik untuk mendalami penggunaan selendang sebagai senjata, berkata Bibi. Tetapi apakah sekali-sekali Risang pernah menyebut nama seorang gadis bertanya Nyi Wiradana? Bibi termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja ia menjawab, Anak itu memang pernah melihat-lihat beberapa selendangku. Ia pernah memperbandingkan warna-warna cerah dengan beberapa bajuku yang berwarna lunak. Anak itu pernah bertanya kepadaku, Warna yang manakah yang pantas bagi seorang gadis? Tetapi Risang nampaknya tidak bersungguh-sungguh. Ia memang sering menggangguku dengan gurau-gurauannya. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah KAU melihat beberapa perubahan pada anak itu? Bibi mengangguk-angguk kecil. Katanya, ya, aku memang melihatnya. Anak itu lebih banyak merenung sekarang. Nyi Wiradana menjadi yakin. Tentu ada sesuatu yang menyangkut di hati anaknya itu. Namun Nyi Wiradana memang harus mendapatkan waktu terbaik untuk menanyakannya kepada Risang. Hari itu, seperti yang dikatakan Risang kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung, maka anak muda itu pulang setelah matahari turun. Ibunya yang melihatnya melarikan kudanya di halaman hanya dapat mengelus dadanya. Sebelumnya anak muda itu tidak pernah berbuat demikian. Namun Nyi Wiradana sama sekali tidak menegurnya. Demikian menambatkan kudanya, maka Risang pun telah langsung masuk ke dalam biliknya. Bahkan untuk beberapa saat, anak muda itu tidak keluar lagi. Ibunya pun kemudian telah melihatnya ke dalam biliknya. Ketika ibunya mendorong pintu bilik itu, maka Nyi Wiradana melihat Risang itu berbaring di pembaringannya. Apakahkah sakit Risang bertanya ibunya? Risang terkejut. Ia pun dengan serta merta telah bangkit dan duduk di bibir rambanya. Tidak ibu, aku tidak apa-apa, jawab Risang. Bukankah kau belum makan bertanya pula? Risang mencoba tersenyum. Sambil mendekati ibunya ia berkata, aku telah melihat seluruh tanah perdikan itu. Rasa-rasanya aku tidak menjadi lapar. Segala sesuatunya berkembang semakin baik. Kau letih Risang, berkata ibunya pula, sekarang pergilah kepakiwan. Makanmu sudah tersedia sejak tadi. Biarlah dipanasi lebih dahulu selagi kau membersihkan keringatmu. Risang tidak menjawab. Tetapi ia pun melangkah kepakiwan. Beberapa saat kemudian, Nyi Wiradana telah menungguinya makan. Tetapi Nyi Wiradana tidak bertanya tentang perubahan sikap Risang. Ia justru bertanya, apa saja yang telah dilihatnya hari ini? Bukankah sama dengan yang kau lihat? Kemarin bertanya ibunya. Risang mengerutkan dahinya. Namun ia pun menjawab, tidak ibu. Tidak sama. Apakah yang berbeda? Bertanya ibunya. Kemarin air di anak susukan Watan belum mengalir. Pagi ini anak susukan itu sudah dibuka. Air sudah mengalir menelusuri parit-parit yang membelah bulak panjang di kademangan Guntur, jawab Risang. Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, sokurlah jika anak susukan Watan itu sudah mulai mengalir. Dua hari yang lalu, aku mendapat laporanmu bahwa anak susukan itu masih belum siap dialiri. Ya. Tetapi di hari berikutnya, berpuluh-puluh orang telah turun mengerjakannya sehari penuh, jawab Risang sambil menyuapi mulutnya. Sokurlah, ibunya masih saja mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Risang berkata dengan nada rendah, ibu besok aku akan pergi ke Pajang. Untuk apa bertanya ibunya? Aku akan menghadap kirangga kalau kapraja, jawab Risang. Untuk apa bertanya ibunya pula? Aku akan memberitahukan bahwa segala sesuatunya telah siap di tanah perdikan Sembojan. Jika tidak ada masalah lagi, maka hendaknya ketetapan dan wisuda itu dapat dilakukan secepatnya, jawab Risang. Ibunya menarik nafas panjang. Namun kemudian nyewiradana itu berkata, jangan Risang. Jangan terlalu es ering mendesak. Bukankah kita tidak tergesa-gesa? Sikap kirangga kalau kapraja itu sudah baik sekali bagi kita, mengingat apa yang pernah terjadi sebelumnya, sehingga kita harus bertempur melawan Pajang dengan bantuan Jipang. Tetapi Pajang waktu itu sedangnya diliputi oleh ketidakpastian, jawab Risang. Dengarkan kata-kata ibu Risang. Kita jangan mendesak-desak, seakan-akan kita tidak dapat menunggu sampai esok. Kirangga kalau kapraja justru akan dapat tersinggung karenanya. Jika terjadi demikian, maka ia akan dapat berubah sikap. Wisuda itu bahkan akan menjadi semakin mundur lagi. Atau bahkan kirangga akan mencari-cari kekurangan yang selama ini dianggap dapat diabaikannya, berkata ibunya. Risang tidak segera menjawab. Tetapi wajahnya nampak menjadi gelap. Untuk beberapa saat, Nyewira dan Ap pun terdiam. Dipandanginya Risang yang nampaknya tidak begitu bergairah untuk makan. Ia ternyata tidak makan sebagaimana biasanya. Tetapi perut Risang seakan-akan terlalu cepat menjadi kenyang. Sambil mencuci tangannya Risang kemudian berkata, Jika aku menemui kirangga, sudah tentu aku tidak akan mendesak, apalagi menuntut agar Wisuda dapat segera dilakukan. Tetapi kehadiranku tentu dapat mengingatkannya, bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikannya di tanah perdikan ini. Tetapi ibunya menggeleng. Katanya, itu kurang baik Risang. Kita harus bersabar menunggu. Bukankah kau belum lama pergi ke Pajang justru karena kau dipanggil kirangga kalau kapra aja? Risang mengangguk sambil menjawab, Ya ibu. Nah, jika demikian, kau tidak usah menemuinya, desis ibunya. Namun tiba-tiba saja ibunya bertanya, Risang, apakah sebenarnya kau ingin cepat-cepat di Wisuda sehingga kau akan segera mengenakan gelar kepala tanah perdikan Sembojan? Pertanyaan ibunya memang mengejutkannya. Dengan serta-merta ia menjawab, Tidak ibu. Aku sama sekali tidak ingin mendesak agar Wisuda itu segera diadakan. Aku tidak ingin cepat-cepat mendapatkan gelar kepala tanah perdikan. Bukankah selama ini kepemimpinan di tanah perdikan ini mantap? Jika demikian, apakah arti kedatanganmu kepada kirangga kalau kapra aja itu bertanya ibunya? Risang menundukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Sementara itu, Nyi Wiradana itu pun berkata, Risang, jika kau memang ingin pergi ke Pajang, pergilah. Kau tidak perlu menemui kirangga itu sebagai alasan. Mungkin kau dapat pergi menemui Kasada atau menemui siapapun. Kau dapat singgah di manapun kau inginkan. Terasa wajah Risang menjadi panas. Namun justru karena itu, maka ia pun menunduk semakin dalam. Kata-kata ibunya itu rasa-rasanya tepat menusuk ke dasar jantungnya. Sebenarnya lah bahwa ia memang ingin pergi ke Pajang dan singgah di rumah kirangga di Payuda. Tetapi ia harus mempunyai alasan yang lebih pantas untuk melakukannya. Tetapi justru karena ibunya telah menebaknya, maka Risang itu pun kemudian justru menjawab, Tidak ibu, aku tidak ingin pergi ke Pajang. Nyewiradana menarik nafas dalam-dalam. Sebelum ia berbicara lebih jauh, maka Risang itu pun telah bergeser sambil berkata, Maaf ibu, aku akan mencari angin di luar. Udara agaknya terlalu panas di sini. Kau hanya makan sedikit saja Risang, desis bunya. Risang memandang ibunya sekilas. Kemudian katanya, Aku sudah kenyang ibu. Mungkin aku terlalu banyak minum air kelapa muda di perjalananku hari ini. Ibunya tidak menjawab lagi. Sementara itu Risang pun telah melangkah keluar. Nyewiradana hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun sebagai seorang ibu, maka ia tidak dapat melepaskan diri dari persoalan anak tunggalnya. Apalagi ketika di hari-hari berikutnya Risang menjadi semakin pendiam. Namun Risang menjadi semakin sering berada di Sanggar. Seakan-akan ia ingin melarikan diri dari kesulitan penalarannya ke Sanggar dan menyendiri, jika ia tidak pergi mengelilingi tanah pergikannya. Akhirnya Nyewiradana tidak lagi dapat menahan hatinya, sehingga ia pun telah menemui Kiai Badra serta Kiai dan Nyai Soka untuk mohon petunjuknya. Orang-orang tua itu pun tidak dapat memberikan pemecahan yang memuaskan. Namun ketiganya sependapat, bahwa agaknya Risang telah meniti hidup dewasanya. Hatinya agaknya mulai tersangkut kepada seseorang. Tetapi aku yakin, Risang tidak dirisaukan oleh wisudanya yang tidak segera dilakukan. Ia sudah menempa dirinya untuk menguasai perasaannya atas nafsu ketamakan. Ia akan tetap bersabar menunggu. Apalagi pangkat dan jabatan yang menyangkut langsung dirinya sendiri, berkata Kiai Badra. Aku menjadi sangat gelisah, desis Nyewiradana. Aku dapat mengerti, sahutnya Yasoka, kau memang harus selalu mengikuti perkembangan keadaan anakmu. Itu, Nyewiradana mengangguk-angguk kecil. Sementara Kiai Soka pun berkata, sokurlah jika dalam kegelisahan itu, Risang mampu mencari penyaluran yang baik dan berarti. Lebih baik ia berada di sanggar daripada ia mencari pelepasan kegelisahannya pada hal-hal yang akan dapat merugikan masa depannya kelak. Beruntunglah aku, bahwa Risang tidak melakukannya, desis Nyewiradana, selain berada di sanggar, Risang sehari-hari pergi mengelilingi tanah perdikan ini. Baiklah. Kami akan membawa Nia lebih banyak. Untuk berlatih. Mudah-mudahan umur kami masih menggapai saat-saat anak itu siap menerima tataran tertinggi ilmunya, ilmu janget kinat telon, berkata Kiai Badra. Dengan demikian, maka Kiai Badra itu pun telah memanggil Risang untuk menemuinya. Bersama Kiai Soka dan Nyaya Soka, maka orang-orang tua itu telah minta agar Risang siap untuk lebih banyak berada di sanggar. Bagi Risang, hal itu merupakan satu kebetulan. Ia tidak mengerti, kenapa hatinya seakan-akan selalu digelisahkan oleh ilmunya yang dianggapnya masih terlalu rendah. Namun Risang sendiri kadang-kadang terkejut jika tiba-tiba saja ia mencoba memperbandingkan ilmunya dengan ilmu Kasada. Kasada ternyata mampu mengalahkan kirangga perang wiriawan, katanya di dalam hatinya. Namun selalu disusul dengan pertanyaan, kenapa aku yang justru menjadi gelisah? Tetapi Risang tidak dapat ingkar bahwa perasaan yang terbersih di hatinya adalah bahwa ia tidak ingin tertinggal dari adiknya itu. Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyaya Soka memang terkejut melihat kesungguhan Risang untuk berlatih dan meningkatkan ilmunya ketika mereka mulai memasuki sanggar dalam tataran ilmu berikutnya, yang sebenarnya akan diberikan sesudah Risang di Wisuda. Tetapi ketiga, orang tua itu justru sepakat untuk memberikannya saat-saat Risang memerlukan isi bagi waktunya yang tentu terasa sangat panjang karena kegelisahan yang belum diketahui sebabnya. Demikianlah dari hari ke hari Risang dengan tekun berada di sanggarnya bersama ketiga orang kakek dan neneknya. Ketiga orang tua itu memang merasakan bahwa Risang memang sedang menyembunyikan sesuatu dan berusaha menyelimutinya dengan latihan-latihan yang berat di sanggarnya. Sementara itu, di Pajang, atas bantuan salah seorang pemimpin kelompoknya, Kasada telah mendapatkan sebuah rumah yang meskipun kecil, tetapi cukup untuk tempat tinggal gurunya. Sedangkan bagian belakang rumah itu dapat dipergunakannya sebagai sanggar untuk melakukan latihan-latihan. Demikian pula halaman belakang dari rumah yang tidak begitu besar itu. Atas izin Ki Rangga dan Ki Tu Menggung Jaya Yuda maka Kasada telah menjemput gurunya dan sekaligus kakeknya untuk bersedia tinggal di Pajang. Kakek setiap saat dapat menengok ibu di bayat, berkata Kasada ketika ia mempersilahkan kakeknya tinggal bersama gurunya di Pajang. Akhirnya kakeknya pun bersedia tinggal di Pajang. Namun sejak semula Ki Rangga Dukeling itu berkata, tetapi aku tentu sering meninggalkan rumah itu untuk menengok ibumu. Ia kini sudah benar-benar berubah dan hidup wajar sebagaimana seorang perempuan. Bergantian ibumu sudah mau pergi ke pasar untuk berbelanja dan di rumah pun. Ibumu telah dengan rajin masak meskipun hanya diperuntukkan bagi dirinya sendiri dan bibimu. Namun di luar sadarnya Kasada tiba-tiba saja bertanya, di mana adikku itu sekarang kakek? Ibumu pun tidak tahu di mana adikmu itu sekarang berada, jawab Ki Rangga Dukeling. Sekali-sekali kerinduannya kepada adikmu itu terasa sangat menekan perasaannya. Tetapi ia belum mempunyai cukup keberanian untuk mencarinya. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut, karena Kasada tahu bahwa ada beberapa persoalan yang tentu menghambat usaha ibunya untuk mencarinya apabila ibunya tidak ingin terjerumus lagi ke dalam kehidupannya yang lama. Namun memang tidak seharusnya ibunya membiarkan adiknya tetap hidup dalam dunia yang kelam itu. Sejak Ki Ajar Paguhan dan Ki Rangga Dukeling tinggal di Pajang, maka setiap kali, jika tugas-tugasnya sudah diselesaikan, Kasada selalu berada di rumah tempat tinggal gurunya itu. Dengan sungguh-sungguh Kasada berusaha untuk meningkatkan ilmunya. Karena ilmu kanuragan baginya akan memberikan arti pula bagi tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit. Kepada Ki Rangga Dipayuda, kepada para pandega dan juga kepada Ki Tumenggung. Kasada sama sekali tidak merahasiakan usahanya untuk meningkatkan ilmunya. Bahkan Ki Rangga Perang Wirewan yang pernah dikalahkan oleh Kasada dan dengan jantan mengakui kekalahan itu, pernah bertanya kepadanya, apakah aku diperkenankan untuk serba sedikit meningkatkan ilmuku? Aku sudah tidak mempunyai guru lagi. Guruku meninggal dua tahun yang lalu. Sebelumnya aku merasa bahwa ilmuku cukup tinggi bagi seorang prajurit. Namun setelah aku berada di gelanggang bersamamu, maka terbukti bahwa ilmuku masih jauh ketinggalan. Bukan jauh ketinggalan Ki Rangga, tetapi mungkin kita berada di tataran yang sama. Namun ketika memasuki Arna, aku sama sekali tidak membawa beban sebagaimana Ki Rangga yang nampaknya sangat tegang, jawab Kasada. Ki Rangga Perang Wirewan tertawa. Katanya, kau pandai membuat orang lain teridur. Tetapi baiklah. Jika saja gurumu bersedia. Bukan maksudku aku menuntut hak sebagai orang murid. Tetapi sekedarnya saja asal dapat membantu membuka kemungkinan baru bagi ilmuku. Kasada pun tersenyum. Katanya, aku akan mengatakannya kepada guru. Ki Rangga Perang Wirewan menepuk bahunya sambil berkata, terima kasih. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan. Ketika hal itu dikatakan oleh Kasada kepada Ki Rangga di Payuda, maka Ki Rangga itu pun berkata, copalah kau katakan kepada gurumu. Jika gurumu bersedia, akan berakibat baik juga bagimu. Dan bahkan bagi kedudukanmu di sini. Apalagi beberapa saat kemudian, aku tentu akan meninggalkan barak ini. Aku memang sudah terlalu tua. Kasada mengerutkan keningnya. Katanya, tetapi Ki Rangga di Payuda masih nampak tegar sebagai seorang prajurit. Ki Rangga tersenyum. Katanya, namun, bukankah umurku merambat setiap saat? Kasada pun mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun dalam pada itu, berbeda dengan Ki Rangga Perang Wirewan, dua orang lurah yang lain justru tidak dapat menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Jika Ki Rangga Perang Wirewan kemudian justru menjadi baik dan akrab dengan Kasada, maka kedua lurah yang lain itu justru terasa menjadi semakin jauh. Ki Lurah Bantardi dan Ki Lurah Lenggana sama sekali tidak menghiraukan sikap Ki Rangga Perang Wirewan. Mereka menganggap bahwa Ki Rangga Perang Wirewan terlalu lemah menghadapi Kasada, sehingga akan dapat membuat Kasada itu menjadi semakin sombong. Dipamerkannya gurunya kepada kita, berkata Lenggana ketika ia mendengar bahwa Kasada telah membawa gurunya ke Pajang. Kenapa ia mendapat izin untuk setiap hari keluar dari barak meskipun tugasnya telah diselesaikan? Bagaimana jika orang lain mohon izin seperti itu desis Ki Lurah Bantardi? Sebaiknya kita semuanya, seisi barak itu minta izin untuk keluar dari barak ini setiap hari sebagaimana Ki Lurah Kasada dengan alasan apapun juga. Adilnya, kita semuanya juga harus diizinkan, sahut Ki Lurah Lenggana. Ketika hal ini secara tidak langsung disampaikan kepada Ki Rangga Perang Wirewan, maka Ki Rangga berkata, apakah kau lupa, bahwa sesuai dengan paugran, para Perwira diperkenankan keluar barak pada saat-saat tertentu serta jika semua tugas sudah dilakukan. Sudah tentu bagi mereka yang tidak sedang mendapat tugas mempertanggungjawabkan penjagaan untuk sehari semalam. Para lurah, kecuali yang bertugas, dapat saja keluar dari barak di sore hari untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat keadaan. Bahkan bukankah para prajurit juga dapat melakukannya, tetapi juga untuk saat-saat tertentu yang diatur sesuai dengan paugran? Kita di barak ini bukan tawanan dan bukan pula orang-orang yang sedang dipenjarakan. Kedua orang lurah itu termangu-mangu. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena itulah, maka hampir setiap hari, kecuali pada saat-saat ia bertugas sehari semalam, Kasada selalu diijankan menemui gurunya setelah tugas-tugasnya selesai. Dengan tuntunan gurunya, maka Kasada telah meningkatkan kemampuannya selapis demi selapis. Sejalan dengan itu, maka di tanah perdikan Sembojan, Risang pun tengah menempa diri. Risang sendiri tidak tahu pasti, apakah yang mendorongnya untuk melakukannya. Bahkan dirasa agak berlebihan oleh kakek dan neneknya. Aku tidak bermusuhan dengan siapapun juga, berkata Risang kepada dirinya sendiri jika ia sedang merenung. Lalu katanya pula, apalagi dengan Kasada. Ia sangat baik. Ia mengerti apa yang telah terjadi atas keluarga kami dan ia pun berjanji untuk tidak mengganggu lagi ketenangan tanah perdikan Sembojan. Namun di saat yang lain, maka yang terbayang adalah wajah seorang gadis yang baginya sangat cantik. Riris Anak Kirangga di Payuda Jika kesadaran penalarannya sedang terkendali, maka Risang yang sering berkuda mengelilingi tanah perdikannya, memang mencoba untuk memperhatikan gadis-gadis yang ditemuinya di padukuhan-padukuhan atau mereka yang pergi ke sawah untuk membawa makan dan minum keluarganya yang sedang bekerja. Bahkan Risang juga sering mengunjungi para bebahu padukuhan yang tersebar di tanah perdikan Sembojan. Kadang-kadang Risang beristirahat untuk waktu yang cukup lama di rumah para demang. Namun Risang tidak pernah menjumpai seorang gadis yang mampu mengusik hatinya. Sehingga setiap kali maka angan-angannya selalu membayangkan wajah Riris yang bening dengan senyumnya yang cerah. Dalam kesibukannya menempa diri, serta mengatasi kemelut di hatinya, maka tanah perdikan Sembojan telah kedatangan dua orang tamu dari Pajang. Bahkan Kirangga kalau Kapraja sendirilah yang telah datang dengan seorang pembantunya. Nyewiradana memang menjadi sibuk. Risang pun segera dipanggil. Untunglah ia belum berangkat mengelilingi tanah perdikannya dan belum pula masuk ke sanggar bersama ketiga orang kakek dan neneknya. Bahkan Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyai Soka telah diminta oleh Nyewiradana untuk ikut mengiwi utusan dari Pajang itu. Setelah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Nyewiradana yang agaknya segera ingin tahu maksud kedatangan tamunya itu pun bertanya. Agaknya Kirangga membawa perintah bagi kami di tanah perdikan ini? Kirangga tersenyum sambil berkata, aku membawa kabar gembira bagi tanah perdikan ini. Sokurlah, desis Nyewiradana. Kami datang sebagai utusan Kang Jeng Adipati D.I. Pajang. Atas nama panembahan Senapati di Mataram, maka telah siap surat kekancingan ketetapan Anggeri Sang menjadi kepala tanah perdikan Sembojan, berkata Kirangga Kaloka Praja. Tuhan Maha Agung, desis Nyewiradana, kami tentu akan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kang Jeng Adipati Pajang. Selanjutnya, aku datang untuk membicarakan pengesahan dan wisuda Anggeri Sang sebagai kepala tanah perdikan ini, berkata Kirangga Kaloka Praja. Lalu katanya selanjutnya, berhubung dengan kesibukan Kang Jeng Adipati, maka aku pula lah yang mendapat perintah untuk menyelenggarakan wisuda Anggeri Sang. Karena itu, aku perlukan datang sendiri ke tanah perdikan ini untuk membicarakan segala sesuatunya. Sedangkan penjabat yang akan ditugaskan mewisuda atas nama Kang Jeng Adipati masih akan ditentukan kemudian. Terima kasih Kirangga. Sudah tentu kami gembira sekali bahwa Kirangga sendirilah yang mendapat tugas penyelenggaraan wisuda itu. Dengan demikian, maka pembicaraan berikutnya akan dapat kita lakukan dengan terbuka, karena kita sudah saling mengerti akar perkembangan keadaan, jawab Nyi Wiradana yang kemudian bertanya, lalu apa saja yang harus kami siapkan sehubungan dengan wisuda itu? Pertanda kepemimpinan tanah perdikan yang berupa bandu bertatahkan lukisan burung itu serta barangkali ada yang lain? Tetapi Kirangga kalau Kapraja menggeleng, katanya sambil tertawa kecil, itu tidak penting sebenarnya Nyai. Pertanda itu hanya sekedar kelengkapan kewadagan. Tetapi yang penting bagi kami adalah kebenaran urutan keturunan lajer kepala tanah perdikan sesuai dengan paugeran. Kekancingan atas tanah perdikan yang masih berlaku dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesetiaan dan bahwa orang yang akan ditetapkan itu dapat diterima oleh rakyat tanah perdian itu sendiri. Nampaknya segala syarat ini sudah dipenuhi, sehingga aku pun telah mengusulkan agar ketetapan dan wisuda segera dapat dilakukan. Dengan demikian, maka Kirangga pun telah membicarakan pula kepastian hari untuk melaksanakan wisuda serta segala macam perlengkapan yang harus disiapkan dalam wisuda itu. Jika kemudian di tanah perdikan ini akan diselenggarakan keramaian sebagai pernyataan syukur, itu terserah kepada Anggerisang, berkata Kirangga kalau kapraja kemudian. Ketika segala sesuatunya sudah dibicarakan dengan matang, maka Kirangga itu berkata, sepokan sebelum wisuda dilakukan, aku harap Anggerisang datang ke pajang untuk mendengar keputusan terakhir dari pajang. Seandainya ada perubahan, masih ada waktu untuk melakukannya di tanah perdikan ini. Baiklah Kirangga, aku akan datang sepekan sebelum pelaksanaannya. Jika wisuda itu direncanakan akan diadakan sebulan lagi, maka waktunya masih cukup luas untuk membuat rencana-rencana yang lain sehubungan dengan wisuda itu, berkata Risang. Dalam pada itu, setelah minum dan makan beberapa potong makanan, maka Risang menawarkan kepada Kirangga kalau kapraja untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan Sembojan. Bukankah Kirangga bermalam di sini barang semalam bertanya Risang? Kirangga berpaling kepada pembantunya sambil bertanya, bagaimana? Apakah kita akan bermalam? Dengan demikian kita akan sempat melihat-lihat tanah perdikan ini pada saat-saat terakhir menjelang wisuda kepala tanah perdikan yang baru, yang masih muda dan bekas seorang prajurit pula. Pembantunya hanya tersenyum saja. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada Kirangga. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, baikkah? Kami akan bermalam di sini. Jika demikian Kirangga akan mendapat kesempatan untuk melihat-lihat. Baru saja kami telah membuka anak susukan yang mampu mengaliri parit-parit yang menelusuri bulak panjang di kademangan guntur, berkata Risang. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan melihat-lihat. Tetapi sudah tentu tidak perlu seluruh tanah perdikan. Demikianlah, Risang telah mengantar Kirangga Kaloka Praja dan pembantunya turun dari pendapa. Sementara Nyewiradana dan orang-orang tua di tanah perdikan itu mengantarnya ke halaman. Namun dalam pada itu, Risang telah mengajak Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk mengikutinya. Sejenak kemudian, maka kelima orang itu telah berpacu nelintasi bulak-bulak panjang dan pendek. Menusuk padukuhan-padukuhan dan menyeberangi sungai-sungai yang tidak begitu deras airnya. Yang pertama-tama mereka lihat adalah susukan yang baru saja dibedah untuk mengalirkan airnya ke anak susukan bagi bulak panjang di kademangan guntur. Kirangga Kaloka Praja ternyata ikut berbangga atas keberhasilan tanah perdikan Sembojan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Dari susukan itu Kirangga telah menelusuri anak susukan sampai ke bulak daerah kademangan guntur. Kemudian meninggalkan bulak itu untuk melihat-lihat bagaimana orang-orang tanah perdikan yang tinggal di kaki pegunungan membuat lereng pegunungan itu seperti tangga yang hijau. Karena tanaman di atas tanah yang bertingkat itu tumbuh dengan suburnya. Ternyata Kirangga Kaloka Praja yang sehari-harinya berada di kesibukan kota itu tidak jemu-jemunya melihat hijaunya tanaman di sawah dan ladang. Kirangga pun berkuda melewati pinggir hutan yang membujur memanjat lereng pebukitan. Meskipun panas mulai terasa membakar kulit, namun Kirangga masih saja berkuda melintasi bulak, kaki-kaki pebukitan, pategalan dan pinggir hutan. Baru setelah matahari turun Kirangga merasa letih. Kita beristirahat sebentar, berkata Kirangga ketika mereka berada di sebuah tikungan yang dibayangi oleh rimbunnya pohon gayam yang besar. Kelima orang itu pun kemudian berhenti di bawah pohon gayam itu. Angin yang bertiup terasa segar menyentuh kulit di teriknya panas matahari itu. Aku dapat tertidur di sini, berkata Kirangga. Risang tersenyum. Katanya, aku pun pernah tidur di gubuk di siang yang terik seperti ini. Di bawah gubuk mengalir air yang jernih, sedangkan batang padi terayun-ayun oleh semilirnya angin dari pegunungan. Menyenangkan sekali, desis Kirangga. Namun dalam pada itu, selagi mereka sedang beristirahat, seseorang yang berada di atas gumuk kecil, memperhatikan mereka dengan saksama. Namun ia berusaha agar terlindung oleh semak-semak yang tidak begitu lebat. Siapa pula orang-orang itu berkata orang itu kepada diri sendiri. Ia mengenal Risang, orang yang berhak untuk menjadi kepala tanah perdikan di Sembojan. Tetapi yang lainnya orang itu belum mengenalnya. Nampaknya memang sulit untuk memasang kendali di hidung anak muda itu. Tetapi memang harus dicoba, berkata orang itu kemudian. Beberapa saat orang itu mengamati kelima orang yang beristirahat di bawah pohon gayam itu. Namun kemudian kelima orang itu pun telah bersiap-siap untuk meninggalkan. Tempat itu kembali ke padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Ternyata perjalanan keliling tanah perdikan itu cukup lama. Sore hari mereka baru memasuki regol halaman rumah Nyi Wiradana yang nampaknya telah lama menunggu. Makan siang yang telah disiapkan sudah menjadi dingin, sehingga harus dipanasi kembali. Tetapi nampaknya kirangga kalau kapraja merasa senang melihat-lihat keadaan tanah perdikan Sembojan yang semakin lama menjadi semakin maju. Kehidupan rakyatnya pun nampak menjadi semakin sejahtera pula. Ternyata apa yang dilihatnya itu akan menjadi laporan, sehingga tidak akan ada keragu-raguan lagi mewisu dari sang menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Apalagi tanah perdikan itu sudah terlalu lama tidak memiliki kepala tanah perdikan. Yang ada adalah pemangku jabatan kepala tanah perdikan yang dipegang oleh seorang perempuan. Namun kirangga kalau kapraja pun sudah mengetahui, meskipun seorang perempuan, namun pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan adalah seorang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang tinggi, serta kepemimpinan yang berwibawa. Malam itu, kirangga kalau kapraja benar-benar telah menginap di rumah Nyuwiradana bersama seorang pembantunya. Risang ternyata masih sempat memanggil lima orang yang memiliki kemampuan di bidang karawitan untuk sekedar memetik sitar, gender, gendang dan gong di pendapa rumahnya. Sambil mendengarkan sitaran, maka kirangga kalau kapraja telah berbincang-bincang panjang lebar dengan risang di pendapa ditemani oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung yang sangat senang mendengarkan sitaran. Meskipun tidak tampil di pendapa, tetapi bibi pun duduk mendengarkan di ruang dalam. Sekali-sekali bibi ikut bertepuk kecil mengikuti irama sitar itu. Kenapa kau tidak pergi ke pendapa saja bertanya Nyuwiradana, jika kau mau, suaramu tentu masih mampu menggetarkan pendapa. Bibi tertawa. Katanya, dilengkapi dengan sarun dan bonang, maka kita sudah mendapatkan satu perangkat gelamelan untuk mengadakan pertunjukan keliling. Hi, bukankah kau masih dapat menari? Isuari itu pun tersenyum pula sambil berkata, apakah aku akan menari saat risang di wisuda? Bibi pun tertawa pula, sementara suara gamelan di pendapa menyusup di bawah angin yang lembut ke ruang dalam. Kiai Soka yang juga senang mendengarkan sitaran telah duduk pula di pendapa. Namun Nyai Soka nampaknya lebih senang duduk di ruang dalam bersama Nyuwiradana dan bibi. Sementara Kiai Badra agak lebih cepat mengantuk, sehingga telah lebih dahulu masuk ke dalam biliknya. Lewat sedikit tengah malam, maka risang pun telah mempersilahkan Kirangga Kaloka Praja untuk beristirahat. Namun sementara itu, seorang yang asing berada di antara beberapa orang yang ikut mendengarkan sitaran itu di halaman. Orang itu pun kemudian mendapat keterangan bahwa yang datang itu adalah utusan dari pajang. Orang itu tidak bertanya lebih lanjut. Ia masih ikut mendengarkan beberapa saat. Namun kemudian orang itu pun telah meninggalkan tempat itu. Ternyata sitaran itu sendiri berlangsung sampai menjelang fajar. Meskipun Kirangga dan pembantunya telah masuk ke dalam biliknya di gandok kanan, namun orang-orang Sembojan sendiri masih mendengarkan sitaran itu. Di antara mereka ada yang naik ke pendapa, tetapi ada juga yang lebih senang di halaman. Kenapa tidak naik bertanya salah seorang pembantu rumah Nyuwiradana? Aku lebih senang duduk di sini. Setiap saat aku dapat pergi dan kembali lagi. Jika haus aku dapat mencari minum di belakang, jawab orang itu sambil tertawa. Sementara itu, pembantu rumah itu berdesis, jika Gandar ada, maka ia akan ikut menabuh gamelan itu. Di mana Gandar bertanya orang yang duduk di halaman. Pembantu rumah itu menggeleng. Ia memang tidak tahu bahwa Gandar berada di sebuah padepokan yang agak jauh untuk beberapa lama. Demikianlah, ketika matahari terbit, Kirangga kalau Kapraja telah selesai berbenah diri. Demikian pula pembantunya telah siap untuk menempuh perjalanan kembali ke Pajang. Sementara itu makan pagi pun telah disiapkan pula. Sambil makan Kirangga sempat mengingatkan Risang agar datang sepekan sebelum wisuda dilaksanakan. Segala sesuatunya akan pasti. Sehari sebelum wisuda, aku akan datang lagi ke Tanah Perdikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk tempat untuk menginap para pemimpin yang akan menghadiri wisuda itu, berkata Kirangga kalau Kapraja. Baik Kirangga, jawab Risang, aku tidak akan dapat melupakannya. Dengan demikian, setelah makan pagi, maka Kirangga kalau Kapraja dan pembantunya telah minta diri kepada Nyi Wiradana selaku pemangku jabatan Kepala Tanah Perdikan Sembojan serta kepada orang-orang tua yang banyak memberikan petunjuk dan tuntunan kepada Risang. Terima kasih atas kesediaan Kirangga datang ke Tanah Perdikan ini, berkata Nyi Wiradana. Bukankah aku sekedar menjalankan tugas dasis Kirangga sambil tersenyum? Tetapi Kirangga tidak sekedar memerintahkan orang lain datang kemari atau sekedar memanggil kami yang ada di Tanah Perdikan, sahut Nyi Wiradana. Bukankah dengan demikian aku dapat melihat langsung keadaan Tanah Perdikan ini berkata Kirangga pula. Ketika matahari mulai memanjat naik, maka Kirangga dan pembantunya itu pun meninggalkan padu kuhan induk Tanah Perdikan Sembojan. Kirangga ternyata ikut bersama keluarga Tanah Perdikan Sembojan menjadi gembira bahwa sekitar sebulan lagi akan dilakukan wisuda sehingga Tanah Perdikan itu akan memiliki seorang pemimpin yang mantap. Kicau burung rasa-rasanya ikut menyambut kabar gembira yang dibawakan oleh Kirangga kalau kapraja, sedangkan kilat pantulan bun yang masih tersangkut di batang padi rasa-rasanya seperti senyum segar seisi Tanah Perdikan itu. Kirangga menarik nafas dalam-dalam, angin pagi terasa sejuk mengusap wajahnya. Dalam pada itu, sepeninggal Kirangga, maka Nyi Wiradana telah mengumpulkan beberapa orang pembantu dekatnya. Bersama risang mereka membicarakan keputusan pajang untuk menyelenggarakan wisuda itu sebulan lagi. Kita harus segera bersiap-siap. Waktu yang sebulan itu akan terasa sangat pendek. Kita akan menerima beberapa orang tamu dari pajang. Selain seorang pemimpin yang akan mewakili Kang Jeng Adipati, Mowi Sudari Sang, tentu saja akan hadir beberapa orang tamu yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Kirangga kalau kapraja, bahwa ia akan datang sehari sebelumnya untuk mengatur penginapan para tamu itu. Karena itu, bukankah sebelumnya kita harus sudah bersiap-siap, berkata Nyi Wiradana. Kita pada saatnya akan mengundang keempat orang demang di lingkungan tanah perdikan ini ibu, berkata Risang. Ya, jika perlu para bekel, sahut Nyi Wiradana. Risang pun mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku akan menyampaikan kabar ini kepada para demang. Para demang itu tentu akan memperluas kabar ini kepada para bekel. Kita semuanya memang harus membuat satu suasana khusus sehingga seisi tanah perdikan dapat merasakan kegembiraan ini, berkata Risang. Ya, bahkan sejak awal, sahut Nyi Wiradana. Aku akan memberitahukan kepada Kasada, berkata Risang. Kemudian, ia harus ikut bergembira bersama kita di sini, karena sebenarnya lah ia memang menjadi bagian dari tanah perdikan ini. Bukankah ibu tidak berkeberatan? Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, aku setuju. Aku yakin, bahwa Kasada sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap tanah perdikan ini. Apalagi kedudukannya di lingkungan keperajuritam pun memanjat dengan cepat di usia mudanya. Namun tiba-tiba suara Risang merendah, tetapi bagaimana dengan ibunya, ibu? Seandainya ibunya juga ingin melihat tanah perdikan ini. Mungkin ada semacam kerinduan yang tersimpan di hatinya, sehingga ia menyatakan untuk ikut bersama Kasada datang ke tanah perdikan ini. Wajah Nyi Wiradana yang dimasak anak-anaknya dipanggil iswari itu termangu-mangu sejenak. Keragu-raguan yang tajam telah mencengkam jantungnya. Namun dalam pada itu, Sambi Wulung pun berkata, sebaiknya hal itu tidak usah kita pikirkan sekarang. Jika kau bertemu dengan Kasada, maka kau akan dapat menduga, apakah ibunya akan diajaknya ke tanah perdikan ini atau tidak. Iswari menarik nafas dalam-dalam. Luka yang dalam di dasar jantungnya memang sulit untuk dibersihkan bekas-bekasnya. Namun katanya kemudian, Baiklah. Kita akan memikirkannya gelap. Aku akan tunduk kepada keputusan kalian. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hatinya. Berbeda dengan Kasada yang sikap lahir dan batinnya aku yakini. Risang pun tidak membicarakannya lebih panjang. Ia tahu bahwa ibunya baru mencari keseimbangan batin menghadapi Warsi, istri Ki Wiradana yang hampir saja merenggut jiwanya seandainya bibi tidak diperciki oleh terang dari Yang Maha Agung pada saat itu. Dengan demikian, maka sejak hari itu tanah perdikan Sembojan menjadi sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang besar itu. Ketika Risang memberitahukan hal itu kepada keempat orang demang di lingkungan tanah perdikan Sembojan, maka sambutannya benar-benar mengembirakan. Demang banyu urip dengan serta berkata, berapa ekor lembu yang akan dipotong. Biarlah banyu urip yang menyediakannya. Risang tersenyum. Katanya, itu masih belum kami hitung, Paman. Tetapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih. Ternyata demang yang lain pun telah menawarkan apa saja yang diperlukan untuk keramaian wisuda itu. Beras, kelapa, kambing dan ayam berapapun yang dibutuhkan, para demang akan menyiapkan. Risang mengangguk-angguk saja. Namun sebenarnya ia merasa gembira pula, bahwa kehadirannya sebagai pemimpin di tanah perdikan Sembojan diterima dengan senang hati oleh rakyat tanah perdikan itu. Namun ketika malam kemudian tiba, maka angan-angan Risang mulai menerawang jauh ke masa-masa mendatang. Ia mulai berpikir tentang orang yang akan dapat dibawa bersama-sama memerintah tanah perdikan itu. Aku tidak akan dapat menemukan orang seperti ibuku, berkata Risang di dalam hatinya, selain memiliki kemampuan olahkanuragan yang tinggi, ibu cukup bijaksana dan mampu menempatkan diri. Perkawinannya yang kurang cerah membuatnya kehilangan gairah untuk berumah tangga lagi. Namun segala yang ada di dalam dirinya telah dicurahkan bagi tanah perdikan Sembojan serta bagi anaknya, aku, namun tiba-tiba saja ia berdesis, bukan. Bukan sekedar karena kekecewaan ibu dalam perkawinan yang gagal itu ibu tidak mau berumah tangga lagi, tetapi ternyata ibu memiliki kesetiaan yang seaka gerakan tidak bertepi meskipun ibu telah dikhianati. Risang menarik nafas dalam-dalam. Angan-angannya pun segera merambat kepada seorang gadis yang bernama Riris. Namun tiba-tiba saja Risang berkata kepada diri sendiri, besok selambat-lambatnya lusa aku akan pergi ke Pajang. Kasada harus segera mengetahui rencana wisuda ini. Ia pagi-pagi harus ikut bergembira dengan seluruh rakyat tanah perdikan Sembojan. Pagi-pagi, demikian ia bertemu dengan ibunya, maka ia pun telah mengatakan rencananya untuk pergi ke Pajang. Bukankah kau baru diminta datang sepekan sebelum hari wisuda bertanya ibunya? Aku akan menemui Kasada. Bukan kirang gak kalau Kapraja. Aku harus memberitahukan kepadanya bahwa dalam waktu dekat wisuda itu akan diselenggarakan. Ia harus ikut bergembira bersama kita sejak rencana itu dibuat. Bukan dengan tiba-tiba. Jika aku menemuinya sepekan sebelum wisuda, maka rasa-rasanya segalanya terjadi dengan tiba-tiba. Ia tidak dapat ikut merasakan kegembiraan itu sejak awal. Ibunya tersenyum. Tetapi iswari itu melihat, bahwa yang mendorong Risang untuk segera pergi ke Pajang tentu bukan hanya keinginannya menyampaikan hal itu kepada Kasada. Tetapi tentu ada hal lain yang telah mendorongnya melakukannya. Apalagi sejak sebelum berita tentang wisuda itu didengar, Risang sudah sering minta izin untuk pergi ke Pajang. Karena itu, maka ibunya itu pun kemudian menjawab, Baiklah Risang. Jika kau ingin segera memberitahukan hal ini kepada Kasada. Pergilah. Aku akan pergi besok ibu, berkata Risang kemudian. Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, siapakah yang akan kau ajak pergi bersamamu? Atau Sambi Wulung dan Jati Wulung berdua? Tidak ibu. Aku lebih senang pergi sendiri, jawab Risang. Ibunya masih saja tersenyum, terserahlah kepadamu. Tetapi sebagai seorang yang akan diwisuda, maka sebaiknya kau menjaga dirimu sebaik-baiknya agar sampai pada saat wisuda kau tidak mengalami hambatan apapun. Bukankah selama ini aku sudah selalu hilir mudik ke Pajang seorang diri? Agaknya kekacauan dan ketidakpastian sudah lewat ibu. Jalan ke Pajang sudah menjadi semakin ramai. Para pedagang pun hilir mudik tanpa gangguan di perjalanan, berkata Risang. Baiklah. Tetapi kau harus tetap berhati-hati, pesan ibunya. Hari itu justru menjadi hari yang gelisah bagi Risang. Terasa segala sesuatunya menjadi lamban. Meskipun hari itu juga diisinya dengan berlatih disanggar bersama neneknya, namun rasa-rasanya hari menjadi sangat panjang. Kau tidak dapat memusatkan perhatianmu hari ini Risang, berkata neneknya, apakah kau ingin kedua kakekmu juga menungguimu? Keduanya kini sedang berada di serambi kanan. Keduanya sedang mengolah satu unsur yang pelik yang harus kau lintasi dalam latihan-latihanmu agar unsur itu dapat kau kuasai dengan baik tanpa mengganggu keadaan tubuhmu. Tetapi pertanyaan Risang justru aneh, kenapa nenek tidak ikut memecahkannya? Aku sudah ikut melakukannya semalam. Yang dilakukan oleh kedua kakekmu sekarang adalah pelaksanaannya saja, berkat tanya Isoka. Risang mengangguk-angguk kecil. Namun neneknya itu bertanya, apakah ada sesuatu yang mengganggu pemusatan nalar budimu? Tidak, nek. Tidak, jawab Risang. Kapan kau akan pergi ke Pajang bertanya neneknya pula? Besok, nek, jawab Risang. Nyai Soka menarik nafas panjang. Ia mengerti bahwa anak itu sedang gelisah. Agaknya ia memang ingin segera pergi ke Pajang untuk satu keperluan yang tentu bukan sekedar memberitahu Kasada. Tetapi Nyai Soka tidak bertanya lebih jauh. Bahkan katanya, baiklah. Kita tidak meneruskan latihan hari ini. Terima kasih telah menonton!